Halo, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih Pada sore hari ini Saya akan Membuat tanggapan Terhadap Video yang saya tanggapi Di VT saya Tadi malam dan juga pagi ini tadi Saya Menanggapinya Kemudian Di dalam VT Yang Mencatut nama Estrasoru Di situ Mungkin saya pakai lentok ya Selamat datang Pak Manoks Ya, selamat Sore, Broge Silahkan lanjut Selamat sore, Pak Manoks Ya, Pak Manoks sudah melihat VT saya yang menanggapi Video Estrasoru kan Ya, sempat Tempat ya Oke, baik Nanti saya putarkan Pak Manoks Mungkin hanya suara yang kita dengar Tetapi Tidak masalah Teman-teman Yang mempertanyakan Itu dimana VT-nya Nama TikToknya itu Jiwa Anak Tuhan J-A-T Ya, nama TikToknya Lalu di situ di upload Satu khutbah Yang disampaikan oleh Pendeta Estrasoru Estrasoru mengatakan Di sana Kalimat yang sangat penting Yang perlu kita tanggapi adalah Dia mengatakan bahwa Berdoa dalam nama Bapak Anak dan roh kudus itu adalah Doa yang banyak salahnya Oke Nah Supaya tidak berlama-lama Saya coba perbesar Suara laptop saya Supaya terdengar Di situ Saya putarkan TikToknya Dari laptop Kita dengarkan Oke Sinyangnya agak Terganggu di laptop saya Sebentar ya Bapak Ibu Oke Ini kenapa ini ya Kok dia Lemot ya Oke Sebenarnya Saya sudah download videonya Karena Saya rencana juga Saya akan tanggapi Di Youtube ya Oke Sabar Bapak Ibu Nah Ini Aduh Terpotong lagi Aduh Terpotong lagi Doa dalam nama Bapak Anak dan roh kudus Doa dalam nama Bapak Anak dan roh kudus Oke Bapak Ibu Karena sinyalnya Kurang bagus Nanti silakanlah ya Dilihat video Oke Aduh Terpotong lagi Doa yang salah Sebentar Nanti kalau saya Bapak Ibu Memerlukan videonya Saya upload nanti utuh ya Oke Jadi Selamat sore Kepada teman-teman Yang baru bergabung Silakan nanti Teman-teman Membuka video Esra Soru itu Ada di VTJAT Ya Jiwa Anak Tuhan Lalu disitu ada Berapa menit Ini saya coba buka Ini ada Videonya itu Ada 3 menit Jadi ada yang bertanya Mengenai Kalau kita berdoa itu Seperti apa Kira-kira begitu Lalu Ada yang bertanya Mengenai Bagaimana Kalau berdoa Dalam nama Bapak Anak dan Ruh Kudus Lalu Esra Soru Mengatakan Doa itu Doa yang banyak Salahnya Lalu dia Mengutip Salah satu Di dalam Injil Yohanes Dimana Ada ucapan Yesus Seperti ini Bahwa kita Berdoa Dalam namanya Supaya Tuhan Supaya Bapak Mengabulkan Doa kita Dia memakai Ayat itu Untuk Mengatakan Bahwa Doa dalam Nama Bapak Anak Dan Ruh Kudus Saya pakai Versi omongannya Lalu dia Mengatakan Bahwa itu Adalah Doa Yang banyak Salahnya Kemudian Kemudian Ada alasan Menurut dia Itu banyak Salahnya Katanya Karena Doa itu Hanya untuk Doa dalam Nama Bapak Anak dan Ruh Kudus Itu katanya Hanya doa Syafaat Begini Bapak Ibu Saya mungkin Berikan Statement Awal dulu Sebenarnya Ketika Dia mengatakan Doa dalam Nama Bapak Putra Dan Ruh Kudus Ini sudah Penyangkalan Terhadap Allah Tritunggal Ya Meskipun Dia nanti Mengatakan Kemudian Itu hanya Digunakan Di dalam Doa Syafaat Lalu ada Pengikut-pengikutnya Yang Saya ketawa Melihat mereka Ya Jadi Sesuatu itu Katanya Harus ada Ayatnya Harus ada Tulisannya Saudara-saudaraku Penganut Tritunggal Yakinlah 2000% Penjelasan Detail Tentang Allah Tritunggal Itu tidak ada Dalam Alkitab Adanya Di dalam Hasil Ataupun Di dalam Konsili-konsili Disitu Ada penjelasannya Tetapi Sumber-sumber Mendasar Tentang Allah Tritunggal Dari Perjanjian Lama Sampai Perjanjian Baru Ada Tetapi Penjelasannya Itu ada Di dalam Konsili-konsili Lalu Kalau Anda Mengatakan Atau Mensyaratkan Sesuatu Harus ada Ayatnya Nanti Semua yang Di ucapkan Pendetamu Saya nanti Minta Ayatnya Itu lucu Sekali Pemahaman Semacam Ini Ya kan Pendetanya Membuat Doa Misalnya Anggap Itu Doa Spontan Lalu Kalau Memakai Teori Harus Alkitab Biar Lalu Kalau Saya Bertanya Pak Pendeta Waktu Pak Pendeta Doa Spontan Itu Ada Di Ayat Mana Nah Ini kan Lucu Oke Saya Buat Poin Pertama Begini Bapak Ibu Di Dalam Gereja Katolik Saya Tahu Yang Diserang Esrasoru Ini Katolik Saya Sudah Tahu Dalam Gereja Katolik Kami Berpegang Teguh Kepada Pengajaran Dan Penyembahan Kepada Allah Teritunggal Itu Kenapa Kami Membuat Tanda Salib Setiap Kami Berdoa Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Selain Tanda Kemenangan Adalah Merupakan Ringkasan Dari Syahadat Iman Yaitu Apa Syahadat Iman Singkat Maupun Syahadat Iman Ikea Konstantinopel Saya Kurang Tahu Di Gereja Esra Soru Masih Adakah Iman Rasuli Ingat Iman Rasuli Itu Merupakan Sumbernya Dari Gereja Katolik Yang Sebagian Besar Banyak Yang Diubah Baik Itu Kata Katolik Diubah Jadi Am Kata Satu Juga Dihilangkan Dan Banyak Tapi Saya Tidak Membahas Kesana Karena Yang Menjadi Fokus Kita Adalah Pernyataannya Yang Mengatakan Kita Berdoa Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Rokudus Itu Adalah Doa Yang Banyak Salahnya Nah Sekarang Oke Saya Mau Mengatakan Bahwa Kalau Dia Mengatakan Berdoa Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Rokudus Itu Banyak Salahnya Kenapa Pendeta Esra Soru Masih Meyakini Allah Teritunggal Bukankah Kalian Mengklaim Bahwa Kalian Mayakini Allah Teritunggal Sangat Lucu Sekali Bapak Ibu Tau Nggak Kenapa Lucu Dia Mengatakan Harus Berdoa Dalam Nama Yesus Saya Tanya Pada Bapak Ibu Ketika Kita Berkata Bapak Putra Dan Rokudus Ada Yesus Nggak Disitu Bapak Ibu Ada Kan Nah Lucu Lucu Mengatakan Kalau Berdoa Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Rokudus Itu Katanya Adalah Salah Ya Oke Nah Itu Saya Merasa Lucu Kepada Orang Itu Padahal Omongan Dia Sendiri Tabrak Kan Dia Mengatakan Harus Berdoa Melalui Dan Dalam Nama Yesus Bukan Di Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Rokudus Nah Di Dalam Nama Bapak Kok Aneh Aneh Jadi Kalau Memberi Pengajaran Jangan Keblinger Pendeta Jangan Keblinger Anda Ngutip Ayat Sana Sini Lalu Anda Pertentangkan Gitu Itu Doa Bapak Kami Contohnya Saya Kasih Contoh Dia Mengatakan Berdoa Dalam Bapak Putra Dan Rokudus Hanya Untuk Doa Syafat Oke Anggaplah Itu Doa Buatan Bia Syafat Itu Saya Mau Mengatakan Begini Kalau Saya Berdoa Bapak Kami Kan Ada Kata Bapak Disitu Yang Komentar Komentar Namanya KTFP Saya Punya Hak Untuk Menjawab Iman Saya Tolong Anda Tidak Usah Ngomong Kalau Iman Anda Berbeda Dengan Saya Tidak Usah Dengeri Saya Punya Hak Menjawab Itu Namanya Tidak Benar Jadi Anda Harus Punya Sopan Satun Juga Masuk Ke Room Orang Ini Anda Harus Tahu Saya Punya Hak Menjawab Disini Oke Orang Orang Ini Membatasi Hak Orang Tetapi Tidak Tahu Dengan Dirinya Sendiri Bahwa Dia Salah Ya Kan Oke Saya Punya Hak Menjawab Iman Saya Jadi Tolong Kalau Anda Tidak Mau Dengar Dia Tinggal Pergi Ya Kan Gampang Oke Bapak Ibu Tahu Bapak Ibu Dia Mengatakan Hanya Berdoa Melalui Dan Di Dalam Nama Yesus Sekarang Saya Tanya Kalau Kita Berdoa Bapak Kami Dimana Penyebutan Nama Yesus Di Dua Bapak Kami Bapak Ibu Kalau Tidak Ada Pak Karena Yang Saya Sebutkan Di Awal Itu Bapak Bapak Kami Yang Ada Di Surga Kontradiksi Semua Omongan Anda Dengan Hal-hal Yang Ada Dalam Alkitab Atau Perkataan Yesus Mengatakan Karena Kamu Anak Anak Allah Kamu Boleh Memanggil Allah Atau Bapak Allah Sebagai Ya Aba Ya Bapak Terus Kalau Dikatakan Pada Kita Hanya Berdoa Di Dalam Nama Yesus Yang Benar Gimana Coba Berarti Kalau Ada Yang Berdoa Memakai Ya Aba Ya Bapak Salah Don Yesus Mengatakan Kalau Kamu Anak Kamu Boleh Memanggil Bapak Lagi Mana Ini Ajaran Terus Rasul Paulus Juga Sama Rasul Paulus Mengatakan Karena Kita Anak Anak Allah Maka Kita Dapat Memanggil Allah Sebagai Bapak Lagi Mana Rasul Mengatakan Seperti Itu Kontradiksi Semua Ajaran Anda Ya Itu Lucu Sekali Makanya Saya Hanya Ketawa-ketawa Melihat Orang Yang Manggut-manggut Mendengarkan Viti Itu Dan Mengiyakan Saja Saya Bisa Memaklumi Kalau Dia Penganut Jesus Only Atau Dia Penganut Wanes Saya Bisa Maklumi Karena Selama Ini Dia Mengaku-ngaku Penganut Tritunggal Penganut Tritunggal Terus Kalau Anda Penganut Tritunggal Omongan Anda Sudah Menentang Tritunggal Sekalian Aja Buang Kan Lebih Enak Daripada Abu-abu Oke Saya Berikan Kesempatan Kepada Paman Knox Silahkan Paman Knox Ya Bro Memang Agak Gimana Mendengar Pengajarannya Yang Bersangkutan Itu Nah Saya Disini Coba Untuk Memahami Bahwa Apakah Ini Menurut Pribadi Dia Atau Gimana Karena Tadi kan Brogia sudah Mengatakan Tentang Doa Bapak Kami Karena Itu kan Pertanyaan Para Murid Juga Kepada Yesus Guru Ajarilah Kami Berdoa Seperti Yohanes Membaptis Mengajari Murid-Muridnya Kalau tidak Salah Kurang lebih Seperti itu Latar belakangnya Nah kemudian kan Tuhan Yesus mengatakan Kalau kamu berdoa Maka berdoalah demikian Bapak kami yang ada di surga Dan seterusnya Nah Sekarang Kalau Kita Mengikuti Apa yang diajarkan oleh Pendeta tersebut Maka Sepertinya Yang bersangkutan Dia cukup sepakat juga Dengan ada seorang pendeta Yang Pernah Mengatakan Bahwa doa Bapak kami Sudah tidak berlaku lagi Kalau tidak salah Pernah ada Saya Sempat Mendengar itu Nah Dalam konteks ini Memang Menurut saya Ya Bagi mereka Yang follower Believersnya Sang pendeta tersebut Ya Silahkan saja Apa yang mau Kalian ikuti Dan Imani yang diajarkan oleh Sang pendeta Tetapi Kalau kita berbicara Dalam konteks Iman Katolik Iman gereja Maka Apa yang diajarkan itu Berpotensi Menyesatkan orang Dan Dengan demikian Berpotensi Membuat Orang yang mendengar Ataupun Orang yang mengikuti Apa yang diajarkan itu Terancam Keselamatannya Nah ini Potensi-potensi ini Semua terjadi Kemudian Disitu dia Sempat saya Ikuti Disitu dia mengatakan Bahwa kalau Untuk berkat Oke Tidak ada masalah Memberkati dalam Dalam nama Bapak Puter Dan Roh Kudus Kan begitu Tetapi kalau Berdoa Ya seperti tadi Yang Brogia Katakan bahwa Itu banyak salahnya Dia mengatakan Coba tunjukkan Dalam Alkitab Ada tidak Doa seperti itu Tetapi sebenarnya kan Pernyataan ini kan Menurut saya Sangat tidak Bijak ya Karena apa Orang juga akan bisa bertanya Coba tunjukkan Dalam itu Dalam Alkitab Yang melarang Berdoa Dalam nama Bapak Puter Dan Roh Kudus Sama-sama Tidak Tidak kita temui Artinya apa Ini kan Argument Argument Of silence Artinya Argumentasi Dibangun Dengan Sesuatu yang Tidak ditemukan Tetapi Dua sisi Itu Sama-sama Tidak ditemukan Perintah untuk Berdoa dalam Nama Bapak Puter Dan Roh Kudus Tidak ditemukan Tetapi Larangan Berdoa dalam Nama Bapak Puter Dan Roh Kudus Juga tidak ditemukan Artinya apa Artinya bahwa Dia mengajarkan Sesuatu yang Menurut Saya Pribadi minimal Berpotensi Untuk Menyesatkan Orang Ini Pendapat Pribadi saya Nah Sebagai Umat Katolik Saya kira Yang kita ikuti Adalah ajaran Gereja Gereja yang Didirikan oleh Kristus Dimana Kristus Sudah menjamin Bahwa Gereja ini Tidak mungkin Binasa Ataupun Alamaut Tidak mungkin Berkuasa Atas Gereja ini Artinya apa Bahwa Gereja ini Memiliki Pengajaran Yang Mengikat Umat Beriman Di seluruh Dunia Dan Sekaligus Mengajarkan Ajaran Iman dan Moral Yang Tidak dapat Salah Nah Itu konteks Dalam Iman Katolik Nah Dalam Iman Katolik Maka Tanda kemenangan Itu selalu Senantiasa Kita Lakukan Itulah Ciri Itulah Kekhasan Dalam Iman Gereja Tanda kemenangan Yang Dilakukan Dan Itu juga Bagian Ataupun Juga ada Dalam Kitab suci Minimal Rasul Paulus Ada Mengindikasikan itu Untuk Tanda kemenangan Tersebut Bahkan Dalam Perjanjian Lama pun Ada Indikasi itu Untuk memberikan Tanda Tau T Ataupun Tanda Apa ya Kros Itu dalam Didahi Dan sebagainya Itu ada Dan kemudian Tergenapi dengan Peristiwa Penyalipan Kristus Nah Tanda kemenangan Ini kemudian Seolah-olah Mau direduksi Dengan Pengajaran Bahwa berdoa Dalam Bahwa putaran Dokudus Itu banyak Salahnya Menurut saya Ini Blunder yang Sangat Fatal ya Saya tidak tahu Karena beliau kan Juga Aliran Alirannya kan Kalfinis Nah kita tidak tahu Apakah dari Mereka yang saliran Kalfinis Misalnya mungkin MYM Ataupun Deki Ngadas Kira-kira Seperti apa Mereka Merespon Pengajaran Daripada Sersoro Karena mereka Saliran Kita ingin melihat Apakah benar Inilah Pengajaran Kalfinis Ataupun Reform Kita lihat saja Tanpa Kita Mau Untuk kemudian Mencampuri Lebih jauh Karena apa Karena yang Mau kita Sampaikan adalah Hajaran Gereja Tidak seperti itu Yang diwariskan Kepada kita Yang diajarkan Oleh para rasul Kepada Murid-muridnya Dan kemudian Diteruskan Hingga saat ini Tidak demikian Tanda kemenangan Itu selalu dibuat Dan Tanda itu Merupakan Pernyataan Iman yang Sangat Oh ya silahkan Silahkan Cuma Ingin Karifikasi Sya Allah Pak Degeas Sya Allah Pak Nox Tadi saya dibawa Mendengar Membawa nama Pak Pendeta Esasoro ya Saya ikut SBC Pak Pendeta Esasoro Setahu saya Tidak pernah Kami diajarkan Bentrok dengan Katolik Dan tidak pernah Melarang Berdoa Di dalam Nama Bapak Putra dan Ruh Kudus Dari mana itu Pak Bapak Tonton nanti VT-nya Pak Sudah ada Saya tandai VT-nya Di Jiwa Anak Tuhan Ada TikTok Memuat Pengajaran Esasoro Di situ Bapak nanti Buka Di situ ada Jadi Kita tidak Tidak menuduh Sesuatu Tanpa ada Bukti Kalau Bapak nanti Mau memerlukan Satu utuh Nanti saya upload Di sini Kalau tidak Berarti Bapak Buka saja Kan ada VT saya Yang menanggapi Atau speech Itu Bapak Klik aja Yang namanya Jiwa Anak Tuhan Lalu langsung Itu videonya Seperti itu Oke Tapi selama saya Ini saya ikut Sini gak pernah Cuma saya juga Gini ya Oke lah Nanti saya Lihat VT Ada di Ini ya Di share ya Ya ada di VT saya Lihat ada Tanggapan saya Saya buat VT Pak Jadi Ada beberapa Ada VT saya Ada dua Yang saya Terus ada Nama TikTok Namanya Jiwa Anak Tuhan Atau J-A-T Nah itu Bapak Lihat itu Lalu nanti Ada videonya Di situ Oke Jadi memang Bro Saya sempat Dapat juga Saya sempat Dapat juga Jatuh itu Dan melihat Pengajarannya Pendeta Dan saya Saya Bertanya-tanya Saya juga Gak mau Berpolemik Nanti saya Coba lihat aja Tetapi selama ini Saya mengikuti Beliau pengajaran Tidak pernah Mengajarkan Seperti itu Jadi saya juga Gini Tadi kan saya Ikut cuma Bahas Pertama gini kan Tapi oke lah Saya Gak mau banyak bicara Karena saya Belum lihat itu ya Mungkin Bapak Benar atau apa Tapi selama ini Saya diajarin Gak pernah kami Dibentukkan dengan Katolik Bahkan dikarismati Atau apapun Gitu Gak apa-apa Kalau bisa Saya Ini malam Ini malam Saya langsung Jum Sama Pak Esa Soro ini Nanti malam Nanti malam Saya langsung Jum Sama Pak Esa Soro Saya Bapak Follow DG Saya follow Bapak Bapak bisa Pertanggung jawabannya Nanti VT Itu Yang bikin siapa Pak Download Sidionya Kalau Anda Saya kirim Sebenarnya juga Ya kirim aja Gak apa-apa Kirim ke saya Coba gue cari Namanya apa Pak Serlim Itu kenapa Kok seolah Bidu saya Tidak punya data Saya ada datanya Saya gak Gak melawan Bapak Kan saya kan Bapak Bapak Bikin kan Nanti saya Tanya ke Pak Esa Apa Tanya saya Kok Bapak Marah-marah Saya beritah Ada di DTJT Lalu Bapak Seolah-olah Saya Tidak punya Dan hanya Orang Katolik Yang berdoa Bapak Putra dan Ruh Kudus Jadi Makanya Orang Katolik Menanggapi Kalau dia tidak Sebut Dalam nama Bapak Dan Putra dan Ruh Kudus Orang Katolik Gak bakal menanggapi Karena iman kami Tentang Bapak 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 Nama Bapak Putra dan Ruh Kudus Coba saya Tanya Itu kata Kata Esra Soru Dengarkan Videonya Makanya Esra Soru Mengatakan Bapak Bapak Buka Room Saya Tanya Baik Saya Kan Tanya Ini Kalau Bapak Berasa Benar Nanti Saya Tanya Bapak Esra Sabar Bro 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 Jonas Bro Sari 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 Saya putarkan pada anda Bahwa doa Bapak kami itu Doa dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus hanya doa Sefaat saja, benar gak? Sekarang saya tanya Saya bertanya, saya juga kalian gak tau Saya kan gini Tadi saya banyak baik-baik Saya mau konfirmasikan ke PAS Dasarnya apa, jangan fiti itu Di foto-foto separuh Kita gak tau konteksnya Bro, kita coba putarkan suaranya Supaya mungkin mudah-mudahan bisa kedengaran Itu di apa sih, video apa sih Judulnya apa, gue cari deh J.A.T, bukan Tiktok J.A.T Paman Charles Ada nama Tiktoknya J.A.T 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 itu siapa? J.A.T J.A.T Ini langsung dari Bapak Ini konfirmasi dulu Orang dipotong separuh-separuh Kita gak tau, ya kan Sekarang saya tanya Bapak Saya nanti teman-teman Langsung-langsung pakai S.A.T S.A.T Salah saya siapa gitu Pak Charles Oh, yang banyak-banyak ya Berdebat dengan saya Berdebat dengan saya pun gak apa-apa Saya debat dengan Dikina Adas pun gak apa-apa Saya gak takut kok Susah-saham Iyalah Bapak sih Orang hebat Oke-oke aja Kok kepanatan Kalau mereka kan mengajarkan Mengajarkan kebenaran Bro, ini bukan Ya, benar Sebentar Ya Coba Dijepaskan Bila diberitahu Malah ngotot Kalau dibuat digedein bro Orang tanya kok ngotot Bagaimana menurut Pak Pendeta Dengan pemahaman saya ini Sekarang saudara kurang nyaman Pakai istilah anak Allah Saudara lebih nyaman Menyebut dia anak Masalahnya Alkitab itu menyebut dia anak-anak Bagaimana Tidak ingin Alkitab katakan Gambarnya Itu ada anak-anak muda Lalu dia memberi pengajaran Tata orang siapakah aku ini Oh ada yang bilang Elia Ada yang bilang Yeremia Ada yang bilang dari para nabi Tata orang Yesus tanya Tetapi apakah aku siapakah aku ini Lalu di Matius 16 Bukan itu Bukan itu Bukan ini Bukan ini Bukan ini Ada tulisan disitu Orang berdoa sungguh-sungguh Ada tulisan disitu Ada orang berdoa sungguh-sungguh Tapi doanya salah Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Jangan berdoa Seperti itu lagi Itu salah Nah itu redaksinya Mana ini Yang hari apa nih Soalnya banyak nih videonya dia Yang Esra Solo ada dua Di sini Itu sudah dibuka Belum tiktoknya Jiwa Anak Tuhan Iya ini tiktoknya Jiwa Anak Tuhan Jiwa Anak Tuhan Dari link langsung Pak Esra Bukan Bapak harusnya Bijak Menanggapi Setuatu Apakah Esra Solo jadi Si Luman Pak Itu videonya Esra Solo Masalahnya Bukan video Si Luman Gimana sih pertanyaan Bapak Sekarang Kalau sekarang Bapak Bicara nih Bapak marah-marah Saya potong setengah Bapak kan Dari Dari Bapak Sekarang saya tanya Nanti ini saya jam 7 Langsung ketemu Pak Esra Solo ujung Kok Bapak langsung marah-marah Kalau Bapak rasa bener Oh ini ini Saya ketemu langsung ke Pak Esra Kalau kayak apa Siapa yang takut ketemu langsung Apa sih yang Loh Kan saya klarifikasi Astaga Udahlah kamu yang paling pintar lah Udahlah Seakan-akan Katolik punya kamu itu ya Malu Malu saya Sudah keju turun Terus ya Pak Pak Syedlim dengar Dengar sama-sama Kepala Pak Gede gak suaranya Dan apa juga Yang meminta Aku akan melakukannya Udah paling gede ini Jika kamu yang minta sesuatu Kepadaku dalam nama ku Aku akan melakukannya Yang ngomong setiap Yesus Dan dalam nama ku Berarti dalam nama Yesus Jadi doa dalam nama Yesus Itu benar Tapi doa dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus Itu salah Dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus Itu kalau untuk Ini saya bisa lurusin gak Saya bisa tanggapin Terimalah Udah Kita dengar Kita dengar tuntas dulu itu Kita dengar tuntas dulu Penjelasannya Kenapa saya berdoa dalam nama Yesus Artinya karena Jasa Yesus Doa saya Sampai pada Bapak Maka doa dalam nama Yesus Itu adalah doa yang ditujukan kepada Bapak Atas jasa Yesus Doa saya sampai Makan Dan disebut Dalam Nama Yesus Udah lah Saya izin turun Aja lah Bapak, nanti Oke ya Saya sampai ke Pak Esra Nanti ke Bapak mau diskusi boleh Gak usah marah-marah Pak Kalau Bapak merasa benar Biar ditonton orang Gak usah Gak usah live ini terbatas Pak Oke Bapak kan dapat Nyari potongan dari orang Langsung aja Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Kalau saya temperament kan Gak usah Tanya diberikan Jangan ngotot Kok ngotot? Saya tanya Bapak Tanya teliling Oh alah Ada saksi di sini kok Dua orang nonton kok Kalau Bapak merasa Contor seperti itu Kan saya tanya Astaga Oh alah Baru main TikTok ya Pak? Bukan baru main TikTok Belum tahu Youtube saya Datang ke Youtube saya Baru main TikTok Mana ada baru main TikTok Coba Mama Charles yang lebih kencang Itu Diberitahu Dia katakan Wah ini bohong Ini Orang-orang yang ngotot begitu Harus dilawan Ya kan? Harus dilawan Jadi katanya Doanya gak benar ya katanya ya Doanya gak benar Ya doa Bapak Anak dan roh kudus Itu tidak benar Atau dikatakan salah Ya kan? Gimana peman Charlie Setanggapannya? Coba Ya tadi kan dia bilang gini Doa Sungguh-sungguh itu Gak cukup Harus benar juga gitu Doa dalam nama Bapak dan putra Dan roh kudus itu Tidak benar Dia bilang gitu Wah itu kan Menyerang ke katolikan Kalau kayak gitu Kalau menurut saya Berarti dia Coba diputar ulang lagi Bro Charlie Biar maksudnya kita dengar semua Di Termasuk Biar semua pada lihat juga Iya betul Ya Oke Sekian yang baru bergabung Di tipu saya Kalian beli tahu saya ya Jadi Suara saya seperti ini Memang begini Jadi gak usah takut Doa dalam nama Bapak, Anak, dan roh kudus Oh ini juga Banyak salahnya Nah Dengeri Tuhan terima kasih Tuhan Karena Tuhan telah menyertai Dihulang lagi Dihulang lagi peman Ini kurang Nih Ya Doa dalam nama Bapak, Anak, dan roh kudus Oh ini juga Banyak salahnya Terima kasih Tuhan Karena Tuhan telah menyertai Acara kami Sampai hari ini Terima kasih Tuhan Dalam nama Bapak, Anak, dan roh kudus Amin Sama Gak pernah ada ayat Yang mengajar kita berdoa Dalam nama Bapak, Anak, dan roh kudus Yohanes pasal 14 Ayat 13-14 Dan apa juga Yang kamu minta Dalam namaku Aku akan melakukannya Supaya Bapak dipenguliakan Dalam anak Jika kamu mau meminta sesuatu kepada aku Dalam namaku Aku akan melakukannya Yang ngomong itu Yesus Dan dalam namaku Berarti dalam nama Yesus Jadi doa dalam nama Yesus Itu benar Tapi doa dalam nama Bapak, Anak, dan roh kudus Itu salah Dalam nama Bapak, Anak, dan roh kudus Itu kalau untuk memberkati Boleh Terimalah berkat ini Dalam nama Bapak, Anak, dan roh kudus Oke Artinya otoritas alat tertunggal Saya disitu Kenapa saya berdoa dalam nama Yesus? Artinya karena jasa Yesus Doa saya Sampai kepada Bapak Maka doa dalam nama Yesus Itu adalah doa yang ditujukan kepada Bapak Atas jasa Yesus Doa saya sampai Makan dan disebut Dalam nama Yesus Jadi dalam nama Yesus Itu adalah doa saya kepada Bapak Disampaikan dalam nama Yesus Atas jasa Yesus Kalau mau doa kepada Bapak Jembatannya Yesus Kalau doa kepada Yesus Jembatannya Langsung Gak perlu dalam nama siapa Jadi kalau saya bilang Dalam nama Yesus Artinya saya lagi ngomong dengan Bapak Tapi banyak orang salah paham Bahwa dipikir Bapak, Anak, roh kudus Itu adalah pribadi yang sama Atau satu Itu salah Maka jangan berdoa Jangan salah Bapak di surga terima kasih Karena engkau telah mencurahkan daramu Mati bagiku Bapak tidak pernah curahkan daramu Ruh kudus tidak pernah curahkan darahnya Yang curahkan darah Cuma anak yang waktu jadi manusia Namanya Yesus Jadi ingat Doa bisa sungguh-sungguh Wah beri sobat Terima kasih kau mati bagiku Doa bisa sungguh-sungguh Tapi salah Ingat ya Yang penting itu bukan hanya kesungguhan Tapi itu benar Sumbernya kayaknya saya lihat Pijar TV ya Oke Sumbernya di Pijar TV itu Ya Silahkan ditanggapi Ya kalau saya lihat ya Memang Gak Gak benar sih Dengan acara seperti itu Benar Kita gak Gak mengatakan Kita berdoa dalam Nawa Bapak Putra dan Ruh kudus Tapi memang dari awal Gereja sudah Berdoa dalam Nawa Bapak Putra dan Ruh kudus Teritunggal Karena Kita beriman pada Allah Teritunggal Gitu Dan itu pasti ya Menyerang kekatolikan Karena apa Dia bilang Berdoa bisa sungguh-sungguh Tapi tidak benar Katanya Yang ngomong Al Bapak Putra dan Ruh kudus itu Tidak benar Itu yang jadi masalah sih Itu sih Silahkan Pak Ma Ya Maksudnya kan Kalau dia mengatakan Bahwa Itu tidak ada dalam Alkitab Maka sebenarnya kan Itu kan Argumentasi of silence Karena Tidak ada juga dalam Alkitab yang melarang Orang berdoa Dalam Nawa Bapak Putra dan Ruh kudus Jadi dua-dua Keadaan itu Tidak tercantum Dalam Alkitab Dan kemudian Untuk satu keadaan Dia mengatakan bahwa Tidak kita lihat Tetapi dia tidak melihat Bahwa ada keadaan lain juga Yang tidak melarang Artinya apa Tidak bisa lah Secara Spontanitas Membuat satu justifikasi Karena untuk sesuatu Yang sama sekali Tidak diizinkan Dan juga tidak dilarang Nah ini kan Sebenarnya persoalan lah Tetapi menurut saya memang Bisa-bisa di Apa ya Karena Dia kan reform ya Reform kalvinis ya Kita nunggu aja MBM sama Deking Aras Kira-kira seperti apa Terhadap pengajarannya Estrah Sorong ini kan Kalau tidak ada respon Ya berarti Mereka secara langsung Mendukung juga Dan kalau dengan demikian kan Maka Kita jadi bingung Apakah Dia Adalah Berimankan Tritunggal Maha Kudus Atau Gimana Gitu Karena melarang Orang untuk berdoa Dalam Format Tritunggal Maha Kudus Kan aneh juga Seperti itu Nah jadi Nanti kan juga Jadinya Seperti ada pendeta Yang melarang orang Untuk Mendaraskan doa Bapak kami Karena katanya Sudah Sudah keadaan luar Dan sebagainya Dalam doa itu kan Sudah menjadi Yesus katanya Jadi doanya Bukan Bapak kami Nah artinya kan Mengarahnya ke sana Artinya bahwa Dia sudah mengandulir Doa Bapak kami ini Karena dalam doa itu kan Tidak ada Ucapan Ataupun tidak ada Sebutan Yesus Tapi dikatakan Bapak kami yang ada di surga Ini gimana kira-kira Kalau doa ini Didaraskan Dipanjatkan Apakah salah juga Karena Dari nama Sebutan Yesusnya Kan jadi masalah ini Artinya Kita mau melihat Bahwa pengajaran ini Kan secara publik Tidak hanya Dinonton oleh Follower believersnya Tetapi juga yang lain Entah itu Sesama Kristen Ataupun juga Non-Kristan Untuk umat katolik Untuk umat katolik Kan jadi bingung Kan mereka Kok ada seperti ini Nah makanya Kita coba hadir Untuk kemudian Memberikan Pemahaman kepada Umat katolik Bahwa gereja Mengajarkan Tidak seperti Yang diajarkan oleh Esrasoro Dan gereja Memperoleh itu Itu Sebagaimana mereka Terima dari para rasul Nah kita kembalikan Kepada umat Beriman Mereka mau Mengikuti Apakah yang Diberikan para rasul Kepada gereja Diwariskan Hingga kita Saat ini Atau Mengikuti Apa yang baru Diajarkan oleh Esrasoro Di abad 21 ini Silahkan aja Itu pilihankan Pada masing-masing orang Tetapi gereja Tidak mengajarkan Seperti itu Mungkin Mungkin begitu aja Tidak Ya Oke Saya tanggapi ya Ada teman-teman Yang mengatakan Post Jangan terlalu serius Katanya Bagaimana Anda Tidak serius Dengan pokok Iman Anda Saya mau Mengatakan Pada Anda Jika Doktrin Alatritunggal Itu Dikatakan Sesat Kira-kira Anda Tertawa-tertawa Mohon maaf Bagi saya Hal-hal Yang Krusial Seperti ini Hal-hal Yang sangat Penting Seperti ini Harus Diseriusin Karena ini Bukan sedang Ngomong Di dunia Yang nyata Tapi sedang Menyebarkan Di tiktok Dan orang Menonton Siapa saja Kemudian Anda melihat Saya tadi marah Memang Terbiasa Suara saya Seperti ini Dan Di awal Tadi kan Saya baik-baik Kepada Pak Lim itu Saya beritahu Pak Lim Tolong buka Tito J-A-T Tetapi Dia ngotot Seolah-olah Saya buat-buat Nah disitu Saya Kemudian Saya tegaskan Bapak itu Kalau udah dijelasin Disini Cari disini Stop dulu Berhenti dulu Karena kan Jangan seperti Menuduh orang Membuat Gitu loh Tadi kan Seolah-olah Saya ini Membuat polemik Ya kan Membuat pernyataan Yang tidak sama sekali Diucapkan oleh Esra Soh Makanya Saya bilang Jangan motot Udah diberitahu Tik Toknya J-A-T Lalu ada Anda bertanya Siapa J-A-T Saya pasti Tidak tahu Karena apa Saya kan Hanya komentari Karena saya Lihat ini FVP di Tik Tok Lalu Orang ngomong Saya baru Di Tik Tok Tidak saya Bukan hanya satu Ada tiga Tapi tidak Saya gunakan Untuk ini Pengikut di Tik Tok Saya yang lain Sudah 7 ribu Jadi kalau saya Baru main Tik Tok Itu omongan Penghinaan Pada saya juga Santai-santai aja Saya santai-santai aja Kalau memang Orang itu bisa Nerima Kalau ngomong Yang penting Kita tidak Buat-buat Gitu kan Oke Sekarang begini Kita masuk ke Esensi yang disebutkan Oleh Serasoro Dia akan mengatakan Gini Bentar bro Sebenarnya gini Yang menjadi Masalah itu Tadi adalah Dia belum Melihat videonya Sudah membela Nah Memang Gue sering Beberapa kali Ketemu orang-orang Yang belum Melihat videonya Sudah langsung Bela Mati-matian Padahal Di dalam video itu Memang salah Pernyatanya salah Tapi udah dibela Mati-matian Nah itu Bahaya juga Jadi Apa Kultus individu Ya betul Takutnya sih Disitu sih Menurut saya Saya melihatnya Yang bersangkutan Tadi rupanya Dia Shock Bro Charlie Artinya apa Dia mungkin Punya Suatu Apa ya Passion terhadap Pendeta tersebut Dan kemudian Dia menemukan Bahwa Wah ini Saya yakin Bahwa Dia Mendengar informasi itu Dia tahu bahwa Itu salah Tetapi Dia tidak bisa menerima Bahwa Itu diajarkan oleh Mungkin Pendeta yang Mungkin Cukup dia Apa Yang dia Apalah Mungkin Dia gemari Ataupun Dia ikuti Atau seperti apalah Sehingga Ini seolah-olah Sesuatu yang membuat Dia Shock ya Makanya Dia kejar terus Kan Nah mestinya Memang Seperti Tadi Bro Dia katakan Sudah diberikan Informasi itu Langsung Di-searching Dan kemudian Kalau Dia temukan Demikian Akhirnya Bisa dia Lihat Seperti apa Tetapi Dia mau mencoba Jangan-jangan Dipotong Tidak pada kontek Dan sebagainya Saya kira Tadi kan Terlihat kan Jelas sekali Pengajarannya Sudah Sumbernya itu Pijat TV Boleh dicek Di Pijat TV Juga itu Kita tunggu aja Dari Surah-surah yang Reform Calvinis ini Deki sama MJM Kira-kira Seperti apa Responnya Ada Bro Anggur Merah Juga itu Kan dari Reform itu Oh iya Mungkin barangkali Bisa naik lah Kalau memang bisa Naik aja Kita coba Lihat kira-kira Dengan pengajaran Pendeta Esra Kira-kira Seperti apa sih Yang bisa dia Komentari Ya Ya Pak Sherly Boleh ntar Dijakannya langsung Saya juga punya WA-nya sih WA-nya saya punya WA-nya Pak Esra Ya Oke Ada Ada Bang Parnah nih Yang masuk Mungkin ada Tanggapan juga Bang Silahkan Bang Halo Bang Apa Sinyal saya Yang kurang Tidak Kedengaran Suaranya Kedengaran Bang Parna Masih mute Oke Baik Ya Baik lah Kalau belum Berbicara Bang Parna Begini Dari video tadi Saya mencoba Suara saya Masih lancar ya Ada 3 bagian Yang saya Tangkap Dari video Sehingga juga di TikTok ini saya buat ada empat kali tanggapan Yang pertama Dia mengatakan Tadi jelas-jelas kata-katanya ya Ada yang berdoa dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus Ini banyak salahnya Ini kalimat pertama Doa dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus Banyak salahnya Lalu dia beri alasan yang kedua Kenapa banyak salahnya yang pertama dia bilang Karena Yesus yang menumpahkan darahnya Jadi harus berdoa dalam nama Yesus Itu doa yang diajarkan Yesus Kata dia disitu Karena dia mengutip di Injil Yohanes Dikatakan disitu kan Yesus mengatakan Minta apa saja kepada Bapak melalui aku Maka Bapak akan memberikannya Kira-kira seperti itu kalimatnya Oke Kemudian Yang ketiga Dia mengatakan bahwa Jadi setiap yang berdoa Dengan menggunakan kata Bapak, putra, atau anak, dan roh kudus Itu tidak benar Maka harus berdoa Menggunakan kalimat Harus melalui Yesus saja Oke Berarti Di bagian ketiga ini Saya melihatnya adalah Bahwa Harus Nama Yesus saja yang disebut Gak boleh ada roh kudus disitu Gak boleh ada Bapak Karena dia bilang Ya Yesus nanti yang menyampaikan kepada Bapak Oke ya Tiga itu Nah sekarang kita kupas satu-satu Mungkin nanti kalau Paman mau berbicara Paman-Paman disini mau berbicara Boleh Apa ya Meninterupsi ya Yang pertama Dia mengatakan Yang berdoa Dalam nama Bapak Dan roh kudus itu banyak salahnya Saya sebenarnya Mau berkata begini Salahnya di mana Salahnya di mana Toh Esra Soru setahu saya Dan kaum Calvinis pada umumnya Itu mengakui Allah Tritunggal Jadi kalau saya berdoa dalam nama Allah Tritunggal Kenapa salah dong Bukankah Bapak Putra dan roh kudus itu Allah Tritunggal Kenapa saya disalahkan Kenapa orang yang berdoa dalam nama Allah Tritunggal disalahkan Bukankah itu pokok iman Dalam kekristenan Yaitu Allah Tritunggal Bukankah itu dogma Kenapa dikatakan ada salahnya Berarti dogma bisa salah Lah kenapa Esra Soru masih mengakui dogma Allah Tritunggal Kalau mengatakan ada salahnya atau banyak salahnya Ya kan Nah kalau kita misalnya dia mengatakan mana ayatnya Mohon maaf saja Jangan sampai menyimpulkan seluruh isi kitab suci Oke saya sebenarnya Cahaya saya terangin dulu Bapak Ibu Oke ya Agak gelap Jangan sampai menyimpulkan seluruh isi kitab suci Hanya memakai satu dua ayat Ini yang ngaur nih Hanya memakai satu dua ayat Itu menutup seluruh isi kitab suci Kalau Anda bertanya mengenai mana di dalam Alkitab tentang Allah Tritunggal Itu banyak Mulai dari perjanjian lama sudah ada Di kitab kejadian misalnya pada waktu penciptaan Ada Bapak Ada Firman Ada Roh Atau ketika tiga orang tokoh Menampakkan diri kepada Abraham Mengenai anak terjanji yang diberikan kepada Abraham Lalu Perintah membatis dalam nama Bapak Anak dan Roh Kudus Oke Kemudian Bagaimana Yesus dalam seluruh Injil Sinopi Selalu berbikara tentang tiga Tiga eksistensi Allah Tritunggal itu Tidak terpisah Tidak terpisah Sehingga ketika Anda mengatakan Hanya berdoa dalam nama Yesus saja Anda memisahkan eksistensi Anda memisahkan eksistensi Sekaligus Anda mengatakan Allah Tritunggal itu salah Jadi seolah-olah Allah Bapak itu berdiam saja Roh Kudus juga berdiam saja Cukuplah kita berdoa pada Yesus saja Padahal Yesus sendiri adalah Oknum dalam Allah Tritunggal Sebenarnya omongan dia itu saling bertentangan Dia mengatakan kan Kita hanya berdoa dalam nama Yesus Tetapi dia tidak tahu bahwa Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus itu Di dalam itu ada Yesus Terus gimana dong? Pendeta Esrasoro Mau mempertentangkan Yesus dengan Allah Tritunggal Sementara Yesus sendiri adalah Oknum Allah Tritunggal Ini lucu Logikanya lucu Oke? Itu yang pertama Yang kedua Dia mengatakan Mana perintah Yesus Berdoa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Lalu dia merujuk kepada Omongan Yesus yang mengatakan Ya berdoa di dalam namanya Supaya Bapak mengabulkan Oke sekarang kita mengharuskan Segala sesuatu ada ayatnya Mari kita pakai pemikiran Pendeta Esrasoro Oke Pertama Kalau Esrasoro masih meyakini Tentang Allah Tritunggal Sekarang saya tanya Penjelas detail tentang Allah Tritunggal Di mana dalam Alkitab Ada atau tidak? Kalau tidak ada Kenapa Anda yakini? Yang kedua Anda mengharuskan Bahwa Pendeta Esrasoro Mengharuskan bahwa Harus ada perintah Yesus Ingat Di dalam Injil Sinotik Atau dalam Injil yang Anda kutip Itu bukan perintah Tetapi Yesus mengatakan Jikalau kamu berdoa dalam namaku Dia tidak mengatakan Tidak boleh kamu berdoa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Tidak mengatakan itu Tapi dia mengatakan Jika kamu berdoa dalam namaku Saya pun tidak berani mengatakan Kalau Pendeta Esrasoro Berdoa dalam nama Yesus Itu salah Saya tidak akan mengatakan itu Kenapa? Kenapa begitu? Karena Yesus pernah berkata Jika kamu berdoa dalam namaku Bapak akan mengabulkannya Tetapi kalau Anda mengatakan Berdoa di dalam nama Bapak Anak dan Roh Kudus Itu banyak salahnya Nah sekarang Mari kita bertanya pada Yesus Dimana dalam kitab suci Yesus mengatakan Jika pengikutku berdoa dalam nama Bapak Anak dan Roh Kudus Maka itu salah Ini memakai model pemikiran mereka Tapi ada ayat Berarti kalau harus ada ayat Semua omongan Esrasoro itu Tidak ada ayatnya Memakai teori yang saya pakai tadi Harus ada ayat Semua yang saya omongkan tadi Tidak ada ayat Terus bagaimana dong? Wugur semua ajaran Solah Skritura yang Anda katakan itu Ya kan? Karena tidak ada Yesus mengarang kami Berdoa dalam nama Bapak Anak dan Roh Kudus Tidak ada Oke? Dan tidak ada Yesus mengatakan Pokoknya kamu harus berdoa dalam namaku Jika tidak doamu tidak sah Tidak ada Ya kan? Justru Nah sekarang saya masuk di bagian ketiga Nanti paman-paman setelah ini Kita harus merujuk kepada sejarah Nah sejarahnya begini Pendeta Esrasoro Anda seorang akademisi Pasti tahu Bagaimana gereja perdana dan Bapak Apotoli Mempertahankan alatritunggal Ketika kemunculan yang namanya Aryanisme Di tahun 325 Apa itu? Dalam konsili Nikea Konsili Nikea itu terjadi 325 Keyakinan tentang alatritunggal itu Sudah ada sejak abad pertama Kita bisa kutip di dalam tulisan Santo Polikarpus Kita bisa kutip di dalam Santo Aristides Orang-orang yang hidup Bisa sejaman dengan Yesus Bahkan Santo Polikarpus Ketika ia dibunuh Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu Kalau membaca bukunya Kisah kehidupannya Ketika dia dibunuh Dia berdoa dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus Sekarang saya tanya kepada Esrasoro Mana yang lebih tahu? Santo Polikarpus atau Anda? Santo Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes Anda muridnya siapa? Kan begitu kira-kira Kalau kita bertanya Polikarpus Polikarpus umur 86 tahun Dia dibunuh karena mempertahankan imannya Dia berdoa Dia menyerahkan nyawanya kepada Alatritunggal Dia berdoa Kedalam tanganmu Kuserahkan nyawaku Bapak Putra dan Ruh Kudus Amin Lah kok ada orang di jaman sekarang Mengatakan Berdoa Bapak kami itu Banyak salahnya Ini macam apa ini ajaran ini? Kita merujuk lagi kepada konsili Itu tadi contoh Konsili Nikea Konstantinopel Kedua konsili ini terutama Atau tiga konsili awal Termasuk Efesus Bapak-bapak gereja Dengan sungguh-sungguh mempertahankan Iman Trinitariannya Dengan mengutuk ajaran-ajaran sesat Yang mengatakan Yesus itu Lebih rendah dari Bapak Oke Lebih rendah dari Bapak Dengan cara apa? Baca isi Konsili Nikea Konstantinopel Artinya apa? Substanti Atau hakikat Yesus itu sama dengan Bapak Arius mengatakan Yesus itu di bawah Bapak Dia tidak betara hakikatnya Konsili mengatakan tidak demikian Kami meyakini Alatritunggal Dimana dalam keilahian Yesus itu sama dengan Bapak Nah Kalau kami berdoa Dalam nama Bapak Kami sebenarnya sedang mau melawan Ajaran sesat tadi Dan kami sedang Mengungkapkan Iman kami secara singkat Kalau Anda baca Syahadan Nikea Konstantinopel itu panjang Kami bisa menyingkatnya dengan Tanda salib yang kami buat Termasuk saudara kita ortodoks Dengan menyingkatnya dalam nama Bapak Putra Dan Roh Kudus itu sudah membaca seluruh Syahadat Nikea Konstantinopel Atau syahadat singkat Pertanyaan kecil saya adalah Di gerejanya Calvinisme Terutama yang dipimpin oleh Esra Soru Apakah ada iman rasuli? Kalau ada iman rasuli ya itu Itu yang Anda bantah itu ya sama Iman rasuli Anda itu yang Anda bantah Termasuk Alatritunggal yang dimuat Di dalam iman rasuli Anda itu Nah ini Saya kurang tahu Bagaimana memakai logika Dalam pemikiran yang disampaikan itu Tiga poin ini Saya kira sudah sangat jelas Ini ngaur Oke Baik Mungkin paman-paman yang lain Ada yang berbicara Manparna Saya tadi tergelitik dengan Kata-kata Pak Esra itu Bahwa Memberkati dalam nama Bapak Putra Roh Kudus Gak apa-apa Tapi kalau doa dalam Bapak Putra Dan Roh Kudus itu salah Emangnya ada ya Di dalam Alkitab Berkat itu harus Bapak Putra Dan Roh Kudus Kalau seandainya dia bilang Bapak Putra dan Roh Kudus Itu gak apa-apa Kalau dalam berkat Gak ada ayatnya Nah itu dia Jadi Tidak Tidak sinkron Penjelasan Satu dengan yang lain Itu gak sinkron Itu sih yang Saya melihat Tergelitik aja sih Tapi ya mungkin Mungkin dia ingin menjelaskan Tentang teritunggal juga Tadi Saya lihat kan dia Tentang bilang Bapak gak pernah disalip Yang disalip itu Yesus Bapak gak pernah mencurahkan Darah Nah itu Jadi ya Mungkin dia mau menjelaskan Bahwa Yesus Tidak sama dengan Bapak Mungkin ya Tapi Intinya sih Sebenarnya yang membuat Keberatan itu ya Dia bilang Berdoa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Itu salah Itu yang Itu yang menjadi Keberatan saya sih Itu aja sih Pak Makasih Pak Ya Silahkan Pak Ini Pak Pak Ini dari tadi Bikin bicara Ya Ya terima kasih Bang Gia ya Jadi ini Menambah lagi ya Polemik ya Apalagi sekelas Pendeta Yang sangat terkenal ya Beraninya berkata Seperti itu Gitu Kita sangat kecewa Apakah dia Luteran Akalpinis Atau Cuingli Pengikutnya Saya kurang tahu ya Kalau Luteran itu Biasanya mengakui Tertunggal Martin Luther Jadi Ini kan sering Apa ya Pertentangan ya Wanes dengan Tertunggal Ya Janganlah Sekelas pendeta Mengapa Memanaskan lagi Karena iman kita Disinggung ya Terpaksa kita pun Harus membuat pernyataan Semacam Kesaksian juga Begitu ya Tidak salah Bang Gia ini Tidak salah Benar Bang Gia menyatakan Kesaksian Membela imannya Menerangkan Jadi Janganlah Sekelas pendeta ini Seperti ini Waduh Bahaya juga Jangan karena dia Karena pendeta Orang beriman Bukan itu Arahnya Bukan karena pendeta Esra Orang beriman Tetapi karena Yesus orang beriman Jadi jangan Terlalu mencintai manusia Kemanusian Pendetanya Jangan Berbahaya kita Tetapi Injil yang kita percayai Yaitu Yesus Jadi kita patokannya Kesana Ini Lagi viral Terus ya Tentang Tertunggal Wanes Apalagi Kita sudah Pernah masuk Ke rumah Likil ya Kita jelaskan Bersama-sama Begitu Tetapi ada juga Sekelas pendeta Seperti ini Sangat disayangkan Begitu ya Ya itu Sementara dulu Bang Gia Ya Terima kasih Bang Parna Pak Manok Silahkan Ya saya kira Memang Saya sendiri Waktu Sempat Menyimak TikToknya itu Memang Jadi agak Bingung juga ya Kok Seperti ini Bisa dia Memberikan suatu Pengajaran Yang menurut saya Memang Apa ya Kontroversial Dan Ya gimana ya Kalau kita Berbicara tentang Iman gereja ya Tetapi kalau dari Sisi dianya Ini kan kita Belum tahu nih Menurut Calvinism Reform Apa benar Ini memang Yang diyakini Oleh mereka Karena Kita juga tahu Ada pendeta Yang sempat Melarang Apapun Mengkomplain Untuk Tidak lagi Mendaraskan Doa Bapak kami Itu karena Sudah seperti apalah Kan begitu Tetapi yang Yang Sebut aja Pak Ya Pak Manok Sebut Supaya orang-orang Tahu juga Ya Saya Tidak punya Datanya Persisnya kan Saya tidak punya Jadi Saya sempat dengar Saja seperti itu Nah Ya memang Saya pernah Jadi memang Jadi memang Kalau berbicara Berdoa Dalam nama Bapak Putra Dan Rokudus Itu memang Katolik Bingit Ya Tentu Kalau Sudah-sudah kita Yang Yang ortodoks Mereka masih Nambah lagi Allah yang nyesa Kan seperti itu Kalau kita kan cukup Saja sampai Di situ kan Jadi Begitu Begitu menyebut Dalam Nah Betulan Rokudus Itu memang Sasarannya Sudah pasti Praktek Ataupun Kebiasaan Doa Dari Katolik Nah Dan kemudian Disitu Dia Menyatakan Sebagai Salah Apalagi Banyak Salahnya Nah Ini kan memang Menjadi suatu Persoalan Yang Ya Menurut saya Sulit untuk Kemudian Bisa Diharmonisasikan Ataupun Dikonsolidasikan Karena Kecuali Kalau dia Katakan Misalnya Mungkin Barangkali Ada beberapa Kata-kata Yang Yang ada Disklaimernya Bahwa Menurut Apa yang Dia Imani Ataupun Dia yakini Tetapi Kalau hanya Dikatakan Bahwa Menerujuk Kepada Alkitab Karena Tidak Ada Tertulis Ataupun Ditemukan Dalam Alkitab Maka Itu Menjadi Persoalan Juga Karena Tidak Ada Juga Ditemui Dalam Alkitab Larangan Untuk Berdoa Dalam Nama Baputeraan Ruh Kudus Itu Juga Tidak Ada Jadi Sama-sama Tidak Ada Nah Karena Sama-sama Tidak Ada Mengapa Dia Bisa Secara Justifikasi Mengatakan Kalau Berdoa Dalam Nama Itu Salah Tidak Ada Larangan Itu Nah Ini Menurut Saya Memang Persoalan Yang Pokok Bagi Saudara Kita Adalah Bahwa Karena Tidak Ada Perintahnya Maka Kalau Orang Lakukan Itu Sudah Pasti Salah Karena Tidak Ada Redaksi Kata-katanya Yang Ditemukan Dalam Alkitab Maka Sudah Pasti Salah Mereka Tidak Melihat Bahwa Tidak Ada Larangan Itu Misalnya Nah Kalau Tidak Ada Larangan Tidak Ada Perintah Lantas Mengapa Harus Berdiri Pada Satu Sisi Dan Kemudian Mengklaim Salah Dan Benar Dan Kemudian Mengatakan Bahwa Klaimnya Itu Didukung Oleh Alkitab Nah Ini Kan Jadi Persoalan Nah Ini Maksudnya Kita Coba Melihat Bahwa Tidak Hanya Seperti Itulah Kita Melihat Alkitab Jangan Kita Melihat Alkitab Seolah Apa Maunya Kita Jadi Begitu Kita Hilang ya bro Oke Silahkan Lanjut Lanjut Masih ada Oh Silahkan Lanjut Mungkin Sudah Mulai Hilang Berarti Sama Juga Seperti Polemikus Yang Bilang Gimana Yesus Memerintahkan Menyembah Dirinya Gak ada Juga Aduh Si Zakir Zakar Naik Aduh Bukan Mutil Saya Ini Sinoni Kamu Pengagum Srasoru Saya Keringatan Gara Gara Membahas Seorang Yang Menyampaikan Informasi Yang Keblinger Ini Ya kan Begini Ya Saya Kalau Boleh Saya Sambung Saya Lanjut Lagi Bahwa Menurut saya Ini Pengajaran Pengajaran Yang Berbahaya Artinya Apa Berpotensi Membuat Orang Tersesat Dan Sekaligus Berpotensi Membuat Orang Rancang Keselamatan Sudah Dapat Jawaban Dari Esrasoru Nih Sorry Saya Share Dia bilang Gak apa-apa Itu memang Pandangan Saya Dia bilang Nah Tuh kan Siapa Tadi Yang Naik Itu Oke Mungkin Dicek Mungkin Kontaknya Bukan Esrasoru Dipikirkan Ini Ya Dibuka Dibuka Aja Paman Berarti Dia Mengucapkan Apa yang Salah Tapi Dia Membela Diri Mengatakan Itu Pendapat Saya Oke Oke Siap Silahkan Dan Berbahayanya Broge Dia Mengatakan Itu Pendapatnya Dia Mengatakan Itu Pendapatnya Dan Kemudian Mengatakan Bahwa Pendapatnya Itu Memiliki Dasar Biblikal Atau Alkitabia Ini Kan Jadi Masalah Ini Broge Masalah Dalam Arti Kata Bahwa Siolah Berarti Nanti Orang Bila Oh Ya Walaupun Itu Pendapatnya Dia Tapi Ada Dasar Bibelnya Nah Kemudian Nanti Kan Kita Tanya Lagi Terus Apa Ada Dasar Bibelnya Untuk Melarang Maka Nanti Kita Jadi Berputar Putar Kan Circular Resoning Yang Memang Sama Sekali Tidak Ada Ujung Pangkalnya Kita Aduh otot lagi Aduh ayat lagi Kan Jadi Repot Kita Kan Tidak Ingin Seperti Itu Dalam Konteks Sekarang Kan Kita Ingin Untuk Kemudian Bagaimana Memahami Itu Tanpa Harus Melangkahi Apa Yang Tidak Disebutkan Minimal Kita Melihat Dalam Sejarah Gereja Apa Itu Ada Diimani Oleh Para Rasul Atau Murid Dari Para Rasul Atau Mungkin Cucu Murid Dari Para Rasul Yang Tadi Brogia Sampaikan Murid Para Rasul Misalnya Santo Polikarpus Silahkan Lanjut Ya Paman Charlie Mau Perlihatkan Apa Tadi Yang Diucapkan Oleh Pendeta Esra Atau Tidak Perlu Diperlihatkan Sudah Lihat Sekalilah Yang Tidak Perlu Lagi Aku Rasa Oke Baik Nah Gini Bapak Ibu Inilah Bahayanya Maksudnya Akhir Masih Oke Ya Supaya Tidak Ada Lagi Yang Ngotot Kayak Tadi Tuh Oke Doa Pentah Bisan Pendeguhan Atau Pendeguhan Atau Berkat Memang Harus Dalam Nama Bapak Putra Dara Kudus Kalau Doa Biasa Tidak Perlu Tanya Ayatnya Tanya Ayatnya Paman Ayatnya Dimana Itu Mengatakan Itu Kan Dia Kan Pake Ayat Itu Ayatnya Dimana Kira-kira Ayatnya Yang Mengatakan Harus Memakainya Pada Waktu Penah Bisan Atau Peneguhan Dimana Ya Pak Pendeta Kalau Berkat Untuk Aduh Orang Ini Peneguhan Dan Pentah Bisan Tapi Sambil Dijawab Paman Knox Ini Tanda-tanda Saya Tidak Berfikiran Buruk Tapi Tanda-tanda Ngarahnya Ke Pemahaman Wanes Ya Mungkin Sudah Mulai Terpapar Semi Wanes Ya Sudah Mulai Menyalah-nyalahkan Sudah Mulai Menyalah-nyalahkan Doa Dalam Rumusan Trinitas Kan Jadi aneh Kita Mengimani Alah Alah Yang Tritunggal Terus Kemudian Kita Dikatakan Salah Atau Banyak Salahnya Di saat Kita Berdoa Dengan Rumusan Alah Tritunggal Ini Sebenarnya Sesuatu Yang Membahayakan Sebenarnya Hanya Karena Tidak Ada Perintahnya Tidak Ada Redaksinya Dalam Alkitab Nah Tetapi Kita Bisa Mengatakan Larangan Juga Tidak Ada Lantas Salah Itu Dasar Argumentasinya Apa Kecuali Kalau Ada Larangannya Kamu Katakan Salah Itu Bisa Diterima Tetapi Karena Tidak Ada Larangannya Terus Kamu Katakan Salah Lantas Kamu Mengatakan Salah Tidak Tidak Ada Ayat Eksplisit Karena Alah Tritunggal Adalah Alah Kita Maka Wajar Kita Mengharapkan Berkat Untuk Sebuah Penthabisan Tertentu Di dalam Nama Ketiga Pribadi Itu Terus Kalau Doa Kenapa Harus Dihindari Alah Tritunggal Kenapa Harus Dihindari Alah Tritunggal Paisra Bukan Dihindari Disalahkan Itu Tegas Sekali Kenapa Ditalahkan Kalau Kita Berdoa Dalam Nama Alah Tritunggal Berdoa Dengan Rumusan Alah Tritunggal Digolongkan Sebagai Sebuah Peneguhan Dan Itu Dalam Bapak Anak Dan Roh Kudus Kenapa Tidak Boleh Memakai Boa Dalam Nama Bapak Kudus 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 Jadi Sangat Miris Bangga Sangat miris Jawaban Pak Pendeta Dia Seorang Pendeta Maunya Dia Itu Jangan Seperti Itu Kalau Berbeda Paham Dengan Protesta Oke Sudah Berbeda Katolik Tidak Pernah Mengkritisi Protestan Bahwa Protestan Itu Berasal Dari Katolik Tapi Tidak Pernah Kita Kritisi Mereka Dan Selalu Katolik Dikritisi Oleh Protestan Dan Dia Lupa Bahwa Dia Berasal Dari Katolik Nah Seperti Anak Tiri Anak Tiri Yang Anak Tiri Yang Kita Bilang Yang Sudah Keluar Dari Keluarga Itu Selalu Menyerang Keluarga Itu Jadi Jangan Seperti Itu Lupa Kacang Dari Kulitnya Kalian Dibesarkan Dari Katolik Beriman Dari Katolik Lalu Menyerang Balik Katolik Seolah Klaim Klaim Tumbuh Besar Dari Katolik Kalau Kita Bahas Lagi Kembali Kedulu Sangat Miris Saya Melihat Orang Orang Seperti Ini Jadi Jangan Membenarkan Diri Katolik Tidak Pernah Menyerang Agama Apapun Itu Hebatnya Katolik Saya Lihat Saya Selalu Dengan Katolik Bukan Karena Saya Katolik Bukan Tetapi Tidak Pernah Kita Menyerang Agama Lai Justru Yang Yang Di luar Dari Katolik Sering Menyerang Tetapi Kita Menanggapinya Dengan Baik Diam Kadang Ini Jawabannya Kadang Saya Sajikan Jawabannya Karena Doa Ditujukan Pada Bapak Dengan Beralaskan Nama Yesus Dan Roh Kudus Membantu Kita Dalam Doa Terima Kasih Pak Saya Tanya Apakah Apakah Ada Larangan Berdoa Dalam Bapak Dan Anak Roh Kudus Di Dalam Alkitab Saya Banyakan Itu Lucu Lanjut Bang Bang Lucu Ya Jawabannya Ya Lucu Tapi Gimana Sebenarnya Katolik Kita Berdoa Kepada Bapak Dalam Perantangan Yesus Dan Bersatu Dalam Roh Kudus Kita Doa Seperti Itu Namun Kita Memakai Tanda Salib Di Awal Dan Akhir Memang Kita Tidak Beda Soal Itu Cuma Kenapa Dia Larang Itu Yang Pertanyaan Dia Bilang Salah Itu Yang Menjadi Pertanyaan Tadi Kan Dia Sebut Disitu Alasannya Saya Tangkap Alasannya Begini Jadi Kita Harus Berdoa Menggunakan Nama Yesus Alasan Dia Karena Kita Menunjukkan Doa Kita Kepada Bapak Lalu Roh Kudus Tadi Sebagai Apa Tadi Dia Belang Roh Kudus Membantu Kita Dalam Berdoa Nah Roh Kudus Membantu Kita Dalam Berdoa Nah Itu Sudah Ada Tiga Itu Itu Kan Teritunggal Itu Kan Bapak Putra Dan Roh Kudus Kenapa Harus Dikatakan Nggak Boleh Berdoa Dalam Nama Bapak Putra Dan Roh Kudus Toh Di Dalam Isi Rumusan Doanya Tetap Ada Kan Ada Dia Ngomong Dia Ngomong Sendiri Jadi Begini Bapak Mohon maaf Saudaraku Tadi ada yang komen Jangan bawa nama protestan Yes Saya tidak bawa nama protestan Saya menyebut Pendeta Esrasuru Berarti Anda tahu gerejanya Reformit Saya kurang tahu Reformit yang mana Oke ya Nah Ketika dia mengatakan Oh Karena doa kita Ditujukan kepada Bapak Kemudian Roh Kudus Membantu kita Dalam doa Maka kita salah Kalau berdoa Menggunakan Rumusan Alah Tritunggal Bapak Putra Dan Roh Kudus Dimana mengenanya Disitu Dimana mengenanya Ya Saya tuh Kok Mungkin saya bodoh ya Mengenanya disitu Dimana ya Maksudnya itu Ketika kita menggunakan Rumusan Alah Tritunggal Tritunggal Kalau kita berdoa Menggunakan Rumusan Alah Tritunggal Maka bertentangan Gitu loh Maksudnya Dimana gitu Letak Bahwa itu salah Gitu Harus berdoa Dalam nama Yesus Karena Ditujukan Doanya Kepada Bapak Dan Roh Kudus Membantu kita Dalam doa Nah itu kan Rumusan Tritunggal Sama kan Sebenernya Terus Gitu Dimana Gak ada Salahnya Gitu loh Paman Charles Iya sama Gitu Gitu Saya juga Diajarkan Seperti itu Ini ada Romo Marson Di bawah Romo Marson Boleh naik Salam Romo Ini Romo Gimana salahnya Gak salah itu Iya Nama Akun Romo Namanya apa Itu Pastor Pastor Marson Reynold Pungis Ya Tapi Romo Bersedia 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 masuk Gak Paman Takutnya Gak Gak enak Coba diundang Coba diundang Kalau bersedia kan Boleh masuk Romo Romo Bersedia masuk Gak Romo Saya undang ya Romo ya Mohon maaf nih Oke Gini Bapak Ibu ya Lagi mau siap-siap Bisa Romo Oh iya Oh iya Masuk Romo Ya Romo Ya Oke Romo Jadi gini loh Bapak Ibu Saya itu Tidak menemukan Kesalahan Di omongan Pak Pendeta Esra Soru Di jawabannya itu Tetapi Di videonya Saya menemukan Kontradiksi Dengan omongannya Di Di ini Di jawabannya Pak Mancarlis itu Kenapa Gini Bapak Ibu Tadi saya sudah Buat Viti jawabannya Saya berkata gini Doa dalam Gereja Katolik itu Salah satu Ciri-cirinya Adalah Mengandung Teologi Trinitarian Apa Teologi Trinitarian Itu apa Doanya Ditujukan Kepada Bapak Yesus Sebagai Pengantara Dan Rokudus Ya Rokudus Entah mengajarkan Kita tentang Apa yang Diajarkan Yesus Atau tadi Seperti yang Dinyangkan Pak Pendeta Esra Soru Itu tidak Salah Nah justru Kontradiksi Omongan Pak Pendeta Esra Soru Ya Kontradiksi Itu kan Sudah mencirikan Tritunggal Lah dia mengatakan Kalau pakai Romusan Bapak Putra Dan Rokudus Itu banyak Salahnya Lah itu yang Diomongin Di chatnya Sama Jadi gini Saya Saya sih hanya Mengira-ngira Begini Pak Pendeta Esra Soru Kalau memang Salah omongan Bapak di video itu Lebih baik Bapak itu Mengakui Karena gini Banyak pengikut Dari TikTok yang memuat itu Itu mungkin Mendapatkan Informasi yang salah Jadi Maksud saya Begini Kalau Pak Esra Soru Misalnya mengakui Saya kepleset tuh Untuk ngomong Seperti itu Nah seharusnya Buatlah TikTok Singkat Misalnya Beritahukan kepada Umat Terutama pengikut Di beberapa Di Pijar TV Tadi ya Itu Perlu Ada tanggap Ada pelurusan Karena apa Yang diomongkan Di dalam chat Tadi Itu sama Seperti yang kami Yakini Tentang Alatritunggal Dan Doa dalam Doa Katolik Bapak Ibu Nanti silahkan Buka Doa Katolik Banyak di media sosial Itu kan Dia punya Struktural Strukturalnya Itu gini Selalu di Apa Bukan selalu ya Doa-doa resmi kita Orang Katolik itu Dimulai dengan Bapak ya Bapak Kemudian Diakhiri dengan Pengantaraan Kristus Oke ya Kalau doa Ditujukan kepada Kristus Sebagai pengantara Maka dimulai Dengan kata Yesus Oke Kita juga Tidak mengatakan Berdoa dalam Nama Yesus itu Salah Pak Esra Soru Tetapi saya kira Premis yang Bapak gunakan Untuk menyatakan Sesuatu tadi Itu yang salah Ya itu Salah itu Premis itu Yang mengatakan Kalau berdoa Dalam nama Bapak Putra dan Rokudus Itu salah Padahal Bapak Menjawabnya tadi Mengatakan Oh karena doanya Ditujukan kepada Bapak Maka berdoa Di dalam nama Yesus Dan Rokudus Membantu kita Berdoa Nah itu kan Udah ada Trinitarian di situ Gimana menurut Paman Charles Itu kan dia Membantah Omongannya sendiri Paman Cuma ya Mungkin ya Dia Nggak mau Pake dalam Nama Bapak Putra dan Rokudus Tapi doanya Isinya begitu Jadi yang menurut dia Yang bener Dalam nama Yesus Saja Jadi kan kita Kita minta Klarifikasi Padahal disitu ada Bapak Saya kan minta Klarifikasi Dan dia bilang Itu memang Tanggapan saya Ya sudah Kalau udah Tanggapan dia Dan penjelasannya Juga seperti itu Ya Mau dikata apa Tapi yang pasti Kita meluruskan Untuk teman-teman Kita katolik Nggak usah malu Berdoa dalam Nama Bapak Putra dan Rokudus Karena memang Dari Bapak-Bapak gereja Itu sudah Melakukan itu Dan itu adalah Menyingkat Kredo kita Bapak Putra dan Rokudus Amin Gitu Ya Ya Banyak orang Nggak tahu Bahwa Kredo kita itu Yang pertama Yang pertama Itu kan Dari tahun 175 Sudah ada Bukan tahun Abad 4 Baru ada Itu kredo kita Dari tahun 175 Sudah ada Namun cuma ada Beda Kurang dua kata Saja Penciptalan kita Sama turun Ketempat penantian Itu tidak ada Di abad pertama Abad kedua Nggak ada Baru ditambahkan Di abad keempat Kalau nggak salah Dipertegas lah Kira-kira ya Kalau ditambahkan Seolah-olah baru Diciptakan gitu Dipertegas Betul Iya Sedikit saya tambahkan ya Surat Paulus Di Korintus ya 2 Korintus 13 Ya Yang isinya Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Dan kasih Allah Dan persekutuan Rokudus Menyertai Kamu sekalian Ya Jelas sekali ya Ada Yesus Kristus Kasih Allah Persekutuan Rokudus Ya Itu Menyatakan ada Tritunggalan juga Ya Bagaimana Menyertakan gitu ya Tetapi mereka adalah Satu 2 Korintus 2 Korintus 13 Saya 13 2 Korintus 13 Saya 13 Ya Ajaran Paulus ya Kalau Mereka Mendambakan Paulus ya Orang-orang Diluar dari Katolik ya Itu 2 Korintus 13 Ya Sangat jelas Sekali ya Kita juga Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Kasih Allah Itu Ada kata Allah Ada persekutuan Rokudus Itu sangat melekat ya Dalam Kekatolik Kekatolikan kita ya Jadi Janganlah Kita sebagai Udah beriman Menghakimi orang lain Itu sangat Sangat apa ya Sangat tidak baik Seperti itu Kadang-kadang ya Banyak kita ini Sedikit Atau paham tentang Ajaran Injil Kita menghakimi orang lain Gitu Itu yang tidak boleh Ya Tidak boleh Seperti Polemik inilah Yang terjadi Dalam pendeta Esra Soru ya Biarkan Biarkan orang lain Berkembang dengan imannya Juga begitu Biarkan Bagi pendeta Esra Soru Berkembang dengan imannya sendiri Tapi jangan Menyinggung Atau Mendeskritkan Iman orang lain Seolah-olah Salah Padahal Kita lahir dari Ajaran Bapak-bapak gereja Yaitu katolik Jangan seperti itu Gitu Sangat disayangkan sekalilah Kalau ada ucapan Seperti itu Kita berkembang Dengan iman kita Ini Katolik ini Mendunia ya Mendunia Bukan hal Denam yang kecil Mendunia Dan pemimpin kita Adalah paus Kita Ajaran kita Satu Dari atas Sampai ke bawah Sedangkan Dari protestan Berbeda-beda lagi Punya sekte lagi Jadi Jadi kalau kita Mau Saling menyerang Aja Udah Itu gak Jamannya lah Katolik Tapi kalau kita Menjawab Pertanyaan dari Denom lain Itu harus kita Jawab Harus kita Jawab Bukan berarti Kita berdebat Atau bertengkar Tidak Kita harus jawab Secara iman Ke Katolik Katolik kita Ya mungkin ada Yang menambahkan lagi Ya silahkan Demina Ya silahkan Kalau kita Memegang kitab Yang sama Walaupun beda Penerbit ya Kita LBI Mereka LAI Oh penerbitnya Sama Penerbitnya Sama Penerbitnya Sama Cuma Pencetakannya Yang berbeda Pencetakannya Yang berbeda Oke Penerbitnya Sama Tapi Pencetakannya Cuma Disimpulter Yang beda Disimpulter Yang beda Ya Kalau kitabnya Sama Masih tetap Dari dalamnya Di Matis 28 Naik 19 Sampai 20 Itu masih sama Tidak berubah Ya kan Buat apa Memprotes Hal yang Sudah menjadi Trademark Yang udah Menjadi Ciri khasnya Orang Katolik Kalau kamu Tidak mengimani Credo Gak apa-apa Tidak Tak apa-apa Tidak perlu Untuk Mengkritisi Orang Yang mengimani Credo Kalau Kamu Tidak Mengimani Cara doa Yang Dengan Tanda salib Tidak Apa-apa Tidak perlu Untuk Mengkritisi Orang Orang Yang Cara Doanya Menggunakan Tanda salib Karena Seperti yang Dibilang oleh Bang Parna Tadi Bukan Jamannya Bukan Jamannya Lagi Bagi Kekatolikan Untuk Mempermasalahkan Sesuatu Yang di Katolik Pun Sudah Final Bukan Hal Yang baru Di Katolik Itu Sudah Final Dan Sudah lama Turun Temurun Secara Tradisi Kalau Misalkan Bapak Bikir Ini Adalah Sekte Yang Baru Di Abad 20 Ini Dan Itu Tidak Sesuai Dengan Yang Bapak Anduk Dan Bapak Imani Boleh Protes Tapi Katolik Sudah Lama Pak Bahkan Sudah Final Semuanya Ketika Ada Orang Bertanya Kita Mampu Menjawabnya Tanpa Harus Menginggung Kitab Orang Lain Karena Kami Punya Jawabannya Dari data Dokumen Gereja Kita Sendiri Kalau Saya Begitu Kita Janganlah Pak Ketika Bapak Ingin Mendapatkan Simpatisan Dari Umat Umat Bapak Dengan Cara Menyinggung Gereja Orang Lain Sedangkan Romo-romo Kita Adem Ayem Mengikutin Misa Adem Ayem Mempersiapkan Misa Adem Ayem Untuk Mempersiapkan Kegiatan Rohani Di Luar Dari Gereja Kok Disinggung Mulu Sih Gak Capek Tapi Memang Terlalu Seksi Memang Kalau Yang namanya Paku Yang lurus Itu Pasti Terus Diketok Kalau Pakunya Udah Bengkok Pasti Gak Diketok Lagi Oh Oh Iya Jadi Memang Terlalu Seksi Katolik Ini Selalu Dibahas Tapi Enggak Harus Kayak Gitu Juga Kita Menghargai Anda Sebagai Pemimpin Umat Bapak Pemimpin Jemaatnya Bapak Tapi Tolong Hargai Juga Kita Kalau Cara Doamu Seperti Itu Silahkan Dengan Cara Doa Kami Seperti Ini Tolong Dipersilahkan Ya Pak Tapi Jangan Membran Wos Juga Umat Umat Dan Jemaatnya Mengatakan Itu Tidak Sah Itu Tidak Sesuai Apa Yang Di Dalam Alkitab Tidak Semuanya Ditulis Pak Tolong Dibaca Lagi Di Kitab Suci Kita Di Penghujung Dari Kitab Yohanes Yohanes Pun Menyatakan Bahwa Tidak Semuanya Ditulis Pak Gitu Loh Itu Diluar Dari Buku Iman Kita Kitab Suci Dimana Kitab Tradisi Kita Pak Begitu Ya Pak Untuk Bapak Istrasuru Bukan Bapak Istrasuru Saja Tapi Semua Bagi Kalian Yang Nonton Siapapun Itu Begitulah Kami Memandang Udah Ditampilin Sama Paman Charles Masih Banyak Hal-hal Lain Yang Diperbuat Oleh Yesus Tetapi Jika Semuanya Harus Dituliskan Satu Per Satu Kupikir Dunia Ini Tidak Tidak Dapat Memuat Semua Kitab Yang Harus Tidak Tidak Bisa Muat Gitu Jadi Tidak Semua Apakah Nanti Ditanya Apakah Yesus Akan Membuat Salib Apakah Yesus Bikin Gini Aduh Iman Kita Itu Berdiri Karena Tradisi Tradisi Yang Dijaga Ingat Pak Bapak Belajar Teologi Bapak Belajar Teologi Dimana Bapak Mengimani Bahwa Kitab Suci Itu Awalnya Sebelum Ditulis Itu Merupakan Tradisi Lisan Paman Charles Sama Komandan DGS Sama Paman Nox Oral Lisan Sebelum Oral Tulisan Jadi Jangan Berpolemik Di dalam Kitab Suci Pak Itu Tidak Tataran Akademis Lagi Itu Sudah Masuk Ketafsiran Ranah Pribadi Yang Melanglang Buana Sampai Ke Sejagat Alam Raya Samudera 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 Dunia Itu Pembuka Dan Penutup Dari Saya Terima Kasih Oke Pak Manox Silahkan Romo Bilang Kami Tidak Menanggapi Karena Tugas Kami Mengajar Umat Bukan Berdebat Dengan Agama Lain Saya Bilang Romo Ya Biarlah Yang Berdebat Kami Yang Diskusi Kami Biar Romo Mengajar Umat Oke Peman Nox Mau bicara Itu Dengar Ya Teman Teman Romo Romo Kami Sibuk Untuk Umat Tidak Sibuk Untuk Yang Namanya Iman Orang Lain Dia Sibuk Paling Nanti Saya Yang Buat Mereka Sibuk Dan Pertanyaan Dilarang Bertanya Nah Ini Bahaya Ini Lanjut Kemudian Mengatakan Bahwa Ini Dasar Alkitab Ini Salah Karena Tidak Ada Tertulis Dalam Alkitab Kan Seperti Itu Nah Ini Pola Seperti Ini Berbahaya Sekali Dalam Arti Kata Bahwa Ada Yang Dikatakan Sebagai Brainwashing Kemudian Ada Penggiringan Dan Sebagainya Akhirnya Respon Orang Betul Juga Tidak Ada Perintah Ataupun Tidak Ada Larangan Ataupun Tidak Ada Yang Tertulis Di Dalam Alkitab Bahwa Berdoa Dalam Bapak Putra Dan Rokudus Betul Juga Nah Kemudian Orang Akan Menerima Itu Yang Dikatakan Bahwa Jika Berdoa Dalam Bapak Putra Dan Rokudus Salah Atau Banyak Salahnya Orang Akan Mengiakan Orang Sekali Karena Demikian Halnya Juga Tidak Ada Larangannya Tetapi Mengapa Itu Tidak Disinggung Juga Bahwa Tidak Ada Larangan Nah Sangat Berbahaya Begitu Dikatakan Bahwa Karena Tidak Ada Tertulis Kemudian Mulai Menjustifikasi Bahwa Banyak Salah Atau Salah Jika Berdoa Dalam Bapak Putra Dan Rokudus Nah Ini kan Formula Ini Ataupun Praktik Ini kan Sangat Katolik Ya Pasti Orang Langsung Asosiasi Pikiran Orang Kan Sudah Pasti Ke Katolik Yang Selalu Buat Tanda Salib Dalam Bapak Putra Dan Rokudus Setiap Kali Mereka Berdoa Ataupun Katolik Berdoa Itulah Gesturnya Dia Dan Dengan Gerakan Kita Sudah Mendaraskan Credo Kita Seperti Yang Dikatakan Bro Charlie Tadi Nah Tetapi Kemudian Oleh Pengajaran Esra Mengatakan Itu Nah Bahaya Sekali Pengajaran Model Seperti Ini Sementara Kita Mengatakan Juga Loh Larangannya Juga Tidak Ada Tapi Mana Orang Mau Dengar Orang Cenderung Mengambil Bahwa Karena Tidak Ada Sudah Salah Nah Ini Menurut Saya Sesuatu Yang Sangat Berbahaya Menggunakan Ayat Ayat Di dalam Kitab Suci Untuk Mendukung Opini Dan Pengajarannya Yang Akan Berdampak Bisa Menyesatkan Orang Ataupun Mengancam Keselamatan Orang Tetapi Itu Dianggap Sebagai Fine Fine Saja Kan Sesuatu Yang Menurut Saya Tidak Mesti Seperti Itu Nah Tentunya Dalam Iman Protestantism Sudah Pasti Kita Kan Berbeda Nah Gimana Menggunakan Pengajaran Ataupun Mengajarkan Tanpa Harus Menyinggung Yang lain Seperti Dikatakan Oleh Si Mina Kan Begitu Nah Sekiranya Pasti Banyak Kreativitas Ataupun Inovasi Untuk Memberikan Pengajaran Pengajaran Tanpa Harus Menyinggung Ataupun Menyalahkan Ini Tidak Lagi Dalam Tataran Menyinggung Tetapi Sudah Membuat Suatu Justifikasi Salah Banyak Salah Seperti Itu Nah Ini Kan Apa Ya Gimana Lagi Susah Untuk Kemudian Kita Mau Memberikan Suatu Oh Silahkan Paman Charlize Tolong Perlihatkan Tadi Cetannya Itu Ya Kalau Paman Knox Ini Menganalisa Dari Jawabannya Kepada Paman Charlize Tadi Itu Kan Disitu Kan Juga Dia Menyebut Bapak Yesus Rokudus Gitu Kalau Paman Knox Menganalisa Tulisannya Itu Sebenarnya Dia Itu Kan Logikanya Tabrakan Itu Coba Disorok Yang Dia Berjawab Terakhir Kalau Kalau Saya Melihatnya Bahwa Memang Sasaran Tujuannya Sasaran Tembaknya Itu Memang Katolik Karena Penjelasannya Itu Justru Membuat Kita Paham Bahwa Memang Dia Menyasar Moncong Senjatanya Kepada Kebiasaan Katolik Membuat Tanda Salib Dalam Putra Dan Rokudus Setiap Kali Berdoa Dengan Penjelasannya Itu Menunjukkan Kira Sana Sudah Ditampakan Jawabannya Dengan Penjelasan Itu Sudah Menunjukkan Kira Sana Karena Dalam Penjelasannya Itu Dia Sudah Mengatakan Bahwa Ditujukan Kepada Bapak Kemudian Dengan Pengantaran Kristus Dan Kemudian Perjutuan Rokudus Seperti Itu Parafrasinya Artinya Bahwa Dalam Konteks Itu Memang Tujuannya Dia Ataupun Sasarannya Dia Mengatakan Salah Atau Banyak Salah Berdoa Dalam Nama Bapak Putra Dan Rokudus Itu Sebenarnya Moncongnya Mengarah Kepada Katolik Jadi Dia Mengatakan Bahwa Apa Yang Dilakukan Katolik Itu Salah Atau Banyak Salah Karena Tidak Ada Ditemui Dalam Alkitab Tetapi Dia Juga Lupa Bahwa Tidak Ada Dilarang Dalam Alkitab Bagaimana Dia Bisa Berdiri Pada Satu Posisi Kemudian Memberikan Suatu Justifikasi Sementara Ada Pertimbangan Lain Yang Tidak Itu Yang Menurut Saya Memang Sangat Disayangkan Tetapi Dengan Demikian Sebenarnya Sudah Memperlihatkan Kualitas Karakter Kepribadian Ataupun Apalah Yang Kalau Memang Kita Memberikan Suatu Review Oke Oke Saya Kira Pamanok Sudah Selesai Oke Ya Saya Coba Tanggapi Ya Tadi Yang Sudah Disampaikan Juga Oleh Komandan Satu Bang Parna Kemudian Paman Knox Jadi Justru Saya Melihat Logika Logika Dari Saudara Kita Pendeta Ini Mohon Maaf Kalau Saya Lebih Mencoba Menganalisa Tulisan Dari Apa Yang Dia Jawab Sebenarnya Dia Menemukan Kebingungan Sebenarnya Di Jawabannya Itu Karena Dia Mengatakan Nggak Boleh Berdoa Dalam Nama Bapak Putra Dan Rokudus Itu Banyak Salahnya Tapi Disitu Dia Mengatakan Doa Ditujukan Kepada Bapak Dan Rokudus Membantu Kita Berdoa Terus Apa Itu Ya Berdoa Juga Dalam Nama Alat Ritunggal Sama Sama Hanya Saja Penyebutannya Pelogikan Pelogikakannya Itu yang Berbeda Nah Itu Jadi Lucu Ketika Dia Mengatakan Dia Membantah Yang Satu Dia Mengatakan Yang Satunya Yang Benar Lah Kalau Kita Berdoa Juga Orang Katolik Berdoa Dalam Nama Bapak Putra Dan Rokudus Kan Doanya Pengantaraan Pengantaraan Kita Yesus Kepada Bapak Lah Apa Bedanya Dengan Dia Yang Dia Gunakan Juga Kalau Memakai Logika Yang Sederhana Ya Sama Saja Hanya Cara Menjelaskannya Beda Tetapi Anda Tidak Bisa Mengatakan Berdoa Dalam Nama Alat Ritunggal Itu Salah Ini Yang Saya Dari Tadi Ya Bapak Ibu Kenapa Saya Tidak Banyak Ngomong Dari Tadi Saya Berpikir Keras Gimana Cara Berpikirnya Dia Dia Mengatakan Yesus Kita Berdoa Dalam Nama Yesus Disampaikan Kepada Bapak Rokudus Membantu Kita Berdoa Itu Sudah Trinitarian Terus Untuk Menolak Berdoa Dalam Nama Bapak Putra Dan Rokudus Itu Sudah Berdoa Dalam Trinitarian Gitu Maksud Saya Jadi Dia Membanta Apa Yang Dia Apa Ya Maksudnya Jadi Dia Itu Sebenarnya Logika Bahasa Saya Tidak Pakai Bahasa Yang Tinggi Logikanya Itu Tabrak Ya Logikanya Itu Tabrak Di Sisi Lain Dia Menolak Dia Mengatakan Banyak Salahnya Di Sisi Lain Juga Dia Mengakui Lalu Dia Mengatakan Gini Oh Kalau Memakai Rumusan Alat Tritunggal Itu Hanya Pada Saat Penabisan Pendeta Kali Maksud dia Kemudian Hanya Pada Saat Berkat Doa Syafaat Kata Dia Lalu Pendukung Pendukungnya Mengatakan Esrasuruh Kan Memakai Ayat Di Dalam Injil Yohanes Dimana Tuhan Yesus Mengatakan Berdoa Dalam Namaku Maka Bapak Akan Menjawabnya Kira Kira Begitu Oke Oke Lah Kalau Tadi Memakai Logika Yang Sama Dia Mengatakan Pake Ayat Pak Esrasuru Di Dalam Pernyataannya Saja Itu Sudah Perlu Dipertanyakan Gitu Kan Ini Malah Lucu Jadinya Dia Mengatakan Kita Berdoa Dalam Nama Yesus Bapak Menjawabnya Roh Kudus Membantunya Bahkan Di Dalam Yohanes 14 Dan 16 Pasal Ada Kata Kata Begini Tuhan Yesus Mengatakan Aku Akan Meminta Kepada Bapak Dan Ia Akan Memberikan Kepadamu Seorang Penolong Yang Lain Ada Yohanes Pasal 14 Atau 16 Ketika Dia Berjanji Memberikan Roh Kudus Nah Ini kan Sudah Kelihatan Bahwa Allah Tritunggal Itu Bukan Allah Yang Terpisah Pisah Saya Takutnya Gini Pak Pendeta Mudah-mudahan Ada Muridmu Yang Mendengarkan Disini Saya Takutnya Begini Saya Takutnya Bapak Itu Mengartikan Tuhan Allah Tritunggal Itu Adalah Tiga Tuhan Saya Takutnya Begitu Kenapa Saya Mengutip Ayat Yang Mengatakan Yesus Meminta Kepada Bapak Dan Ia Akan Memberikan Kepadamu Seorang Penolong Yang Lain Oke Ya Nah Itu kan Sudah Mencirikan Tritunggal Bukan Yes Seluruh isi Dalam Injil Injil Sinoptik Dan Injil Yohanes Dan Pengajaran Dari surat-surat Para rasul Memang Selalu Membicarakan Allah Tritunggal Itu Bukan Allah Yang Berdiri Sendiri Sendiri Saya Menakutkannya Begini Pak Pendeta Rasul Ini dari hati Yang terdalam Pak Saya Takutnya Bapak Mengartikannya Yesus Yesus Dan Bapak Itu Allah Yang Terpisah Pisah Dan Roh Kudus Juga Sama Saya Takutnya Gitu Mohon Maaf Nih Saya Hanya Memperkirakan Saja Jadi Ketika Kita Berdoa Dalam Nama Bapak Putra Dan Roh Kudus Justru Itu Menunjukkan Apa Itu Yang Ditunjukkan Pak Tentang Kesatuan Allah Tritunggal Ya Kan Karena Yesus Sendiri Juga Oknum Tritunggal Masalahnya Yesus Itu Bukan Hanya Pribadi Inkarnasinya Tetapi Sekaligus Dia Juga Adalah Oknum Tritunggal Jadi Kalau Anda Mengatakan Berdoa Dalam Nama Bapak Putra Dan Roh Kudus Itu Salah Maka Dengan Kata Lain Juga Salah Ketika Anda Berdoa Dalam Nama Yesus Karena Di Dalam Tritunggal Itu Yesus Oknum Tritunggal Jadi Ada Keanehan Dalam Melogikakan Pernyataan Bapak Itu Oke Kemudian Yang selanjutnya Begini Tadi Saya agak Blank Sedikit Bapak Ibu Sorry Kadang-kadang Saya itu Kalau Sudah Berbicara Lupa Yang saya Omongkan Saya Blank Tadi Begini Saya Mengatakan Begini Apa Tadi Jadi Gini Pak Pendeta Esra Soru Bapak Mengatakan Hanya Digunakan Di Dalam Syafaat Dan Penahbisan Para Hamba Tuhan Ini Dalam Konteks Bapak Pak Kalau Bapak Mengatakan Seperti Itu Pertanyaannya Kan gini Pak Selalu Bapak Kan Menggunakan Ayat Mana Ayatnya Tidak Ada Secara Explisit Ya Dibilang Ya Ini Saya Sudah Tanya Kenapa Kenapa Harus Pakai Bapak Anak Dan Rok Kudus Dalam Petabisan Dan Peneguhan Tidak Ada Ayatnya Explisit Karena Alat Tritunggal Adalah Alat Kita Maka Wajar Kita Mengharapkan Berkat Untuk Suatu Penabisan Atau Peneguhan Tertentu Dalam Nama Ketiga Pribadi Itu Baptisan Itu Juga Dapat Digolongkan Sebagai Suatu Peneguhan Itu Dalam Bapak Dan Anak Rok Kudus Ada Logika Yang Keliru Disitu Pak Man Charles Dia Mengatakan Kita Mengharapkan Mendapatkan Berkat Dari Alat Tritunggal Lalu Menurut Pak Pendeta Sarasoru Kalau Berdoa Dalam Nama Yesus Saja Dan Berdoa Dalam Nama Bapak Putra Dan Rok Kudus Itu Salah Berarti Berdoa Dalam Nama Yesus Kira-kira Menurut Bapak Apakah Itu Satu-satunya Yang Mendapatkan Berkat Sementara Bapak Sendiri Ngomong Disitu Ini Logikanya Dia Mengatakan Kalau Penabisan Kita Mengharapkan Berkat Dari Alat Tritunggal Ketika Kita Berdoa Masa Kita Tidak Mengharapkan Berkat Dari Alat Tritunggal Terus Kita Mengharapkan Berkat Dari Mana Yesus Itu Juga Oknum Alat Tritunggal Jadi Jangan Keliru Pak Pendeta Esrasoru Jadi Pak Pendeta Mau mengatakan Kalau kita Berdoa Tidak Usah Mengharapkan Berkat Dari Alat Tritunggal Saat Penabisan Dan Saat Peneguhan Saja Ini Kan Aneh Dimana Ayatnya Contoh Saya Pake Mereka Bapak Ibu Dimana Ayatnya Yang Mengatakan Bahwa Hanya Saat Penabisan Saja Berkat Alat Tritunggal Itu Dibutuhkan Atau Saat Peneguhan Berkat Alat Tritunggal Itu Dibutuhkan Ini Ngahur Yang Kita Harapkan Sepanjang Waktu Bahkan Sampai Selama Lamanya Berkat Alat Tritunggal Itu Diberikan Kepada Kita Masa Dalam Doa Bisa Dikatakan Seperti Itu Hanya Dibutuhkan Pada Saat Doa Syafaat Hanya Dibutuhkan Saat Peneguhan Hanya Dibutuhkan Saat Penabisan Disebut Alat Tritunggal Ini Aneh Yesus Sendiri Tritunggal Gimana Pusing Saya Sabar Sabar Minum 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 Abang Abang Dan Paman Paman Disambung Saya Saya Sedang Berfikir Ini Pemikirannya Dari Tanggapannya Ke Paman Sudah Berfikir Sampai Dimana Ya Sebelok Sebelok Kita Melanjutkan Mungkin Ini Sudah Ini Sudah Panjang Kita Jelaskan Kayaknya Itu Sudah Diulang Ulang Juga Penjelasan Kita Saya Mau Iklan Sedikit Bentar Ya Iklan Iklan Boleh 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 Sangat Boleh Ini Ada Ada Webinar Nabi-Nabi Kecil Ya Teman-teman Kalau mau Ikut Boleh Ini Ya Udah Clear Banget Yang tadi Pembahasan Tadi Ini Ada Webinar Nabi-Nabi Kecil Gratis Hari Ini Bicara Tentang Kitab Amos Ya Latar Belakang Sejarah Dulu 19 April 19 May Itu Amos Mika Hosea Yoel Maliaki Gratis Kalau Mau Boleh Linknya Ada Ini Ada Linknya Ada Kodenya Piting Kodenya Nanti Jam 7 Ya Kalau Mau Belajar Kitab Suci Jadi Kita Nggak Cuma Debat Debat Nggak Cuma Diskusi 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 Tapi Kita Belajar Juga Kitab Suci Nabi Nabi Kecil Oke Oke Silahkan Ini Iklannya Udah Selesai Bang Farna Bang Farna Mau bicara Silahkan Bang Ya Jadi Bang Kita Maafkan Aja Pola-pola Pikir Seperti Bang Pendeta Esrasoro Kita Maafkan Itu Sejauh Sebelumnya Sudah Ada Seperti Itu Di Tahun Awal-awal 325 Begitu Juga Protestan Di 16 Sudah Jauh Sebelumnya Jadi Nggak Usah Kita Tanggapi Lagi Kita Maafkan Pola Pikir Mereka Karena Kita Bangga Dengan Kekatolikan Kita Membuat Tanda Salib Di mana-mana Disorot Dunia Ketika Kita Dalam Bermain Bola Di dalam Pertandingan Kita Membuat Tanda Salib Kita Mengikut Certakan Yesus Itu Sendiri Roh Kudus Juga Dan Bapak Jadi Kita Bangga Sebagai Katolik Jadi Jangan Mungkin Mereka Agak Agak Cemburu Ya Saya Rasa Kita Membuat Tanda Salib Wah Ini Nampak Kali Kekristianan Kita Dengan Membuat Tanda Salib Kita Itu Nampak Sekali Justru Dalam Mereka Tidak Nampak Kita Berlipat Tangan Juga Berdua Mereka Juga Berlipat Tangan Tetapi Bedanya Kita Membuat Tanda Salib Kita Itu Luar Biasa Bangga Mungkin Itu Sekalian Penutup Cross Instatmen Saya Terima Kasih Baik Mungkin Dari Kalau Saya Begini Untuk Teman Teman Dan Saudara Gerejawi Terkhususkan Juga Untuk Para Pemimpin Teman Gerejawi Lebih Baik Lebih Baik Kita Open Minded Dan Kita Menerima Menerima Dan segala Keterbukaan Tersebut Perbedaan Kita Tapi Bukan Berarti Perbedaan Kita Itu Merujuk Kepada Akan Adanya Satu Gereja Yang Akan Hilang Atau Gereja Oh No No Kekatolikan Tidak Memikirkan Seperti Itu Tetapi Kekatolikan Memikirkan Bagaimana Iman Umat Itu Tetap Bertahan Dan Kita Bangga Sebagai Seorang Katolik Sebagai Seorang Kristen Katolik Yang Memiliki Atau Masih Menjaga Tradisi Itu Sampai Saat Ini Bahkan Sampai Sepanjang Segala Masa Itu Pak Yang Kami Pikirkan Yang Kami Hidupi Sebagai Kami Seorang Kristen Katolik Pak Berhubung Bapak Selalu Membahas Sesuatu Yang Tidak Tepat Mengenai Kekatolikan Ada Baiknya Sebelum Menyampaikan Tanya Dulu Sama Bersangkutan Mungkin Mungkin Bapak Bapak Punya Teman Atau Kenalan Dari Yang Orang Katolik Coba Ditanya Benar Tidak Seperti Ini Baru Sampaikan Jadi Kalau Tidak Sesuai Dengan Iman Kita Ketika Bapak Menyampaikan Itu Namanya Apa Teman Teman Itu Namanya Ho Ho Wax Jatuhnya Iya Jatuhnya Jadi Ho Dan Itu Disangat Disayangkan Sebagai Seorang Pemuka Iman Iman Sebagai Seorang Pemuka Iman Beliau Menyampaikan Narasi Yang Begitu Yang Tidak Sesuai Dengan Iman Kita Nah Saya Pernah Komandan Masuk Ke Komunitas Sekolah Sekolah Online Dari Bali Ada Beliau Ini S3 Beliau Ini S3 Dan Beliau Ini Membahas Kekatolikan Itu Tidak Sesuai Pertanyaan Saya Ketika Dia Dia Seorang Dokter Seorang Dokter S3 Tapi Dia Dalam Pemaparannya Itu Tidak Sesuai Dengan Iman Katolik Itu Kira-kira Diragukan Tidak Komandan Ke Akademisannya Komandan Ini Langsung Dimatikan Aku Sudah Share Ini Benar Benar Komandan Satu Lanjut Ini Kan Kau Maksud Iya Langsung Ditampilin Lagi Tengil Emang Ya 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 Shalom Permisi Shalom Silahkan Ini Sepertinya Dari Saudara Kita Protesan Nanti Dijelaskan Gerejanya Dari Mana Tawannya Ya Silahkan Ya Sebentar Ya Pak Nadu Sudah Selesai Belum Selesaikan Lalu Saya Ini Dari Protesan Nanti Kalau Ibu Sama Katolik Sabar Loh Kita Saya Ini Kan Protesan Kita Bahas Yang Paling Pinting Sekarang Ini Tentang Bapak Pendeta Isar Istoro Kalau Saya Ini Juga Dari Kristen Protesan Tapi Berlariran Komunis Saya Di Maluku GPM Sama Kalau Saya Di Papua Saya Di GKI Sama Juga Aliran Kalfinis Kalau Yang Seperti Yang Bapak Pendeta Isra Suruh Jelaskan Saya Sebagai Protesta Tugas Tidak Setuju Karena Itu 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 Agak Terputus Suaranya Ya Sepertinya Ya Kayaknya terputus Mungkin karena Di Papua Kali Tapi Di Papua Bagus Kok Ya Coba Diulang Paman Saya Juga Heran Ya Putus Putus Suaranya Suaranya Pertama Pak Coba Diulang Lagi Coba Saya Keluar Dulu Baru Saya Masuk Lagi Pak Ya Ya Boleh Boleh Saya Ingin Mendengarkan Saya Keluar Dulu Ya Silahkan Komandan Satu Tadi Belum Seluruh Sepertinya Kita Ini kan Protestan Tuga Banyak Banyak Kalau Kita Di Protestan Aliran Kalfinis Kita Mengakui Soal Memakai Tiga Oknum Bapak Putra Anand Teruk Kudus Tidak Pernah Kita Mempersoalkan Soal Itu Karena Kita Tahu Bahwa Yang sebenarnya Jadi Tuhan Yesus Itu Tiga Soal Soal Orang Yang Berbeda Itu Sama Saja Barat Ada Yang Kita Debat Dengan Kau Muslim Kita Bilang Itu Tidak Ada Persoalan Itu Yang Persoalan Ini Yesus Punya Ini Kayak Film Gambar Naruto Punya Serbu Berlebihan Jadi Ngapain Kita Mempersoalkan Soalnya Perdomana Benabana Yang Salah Yang Kita Persoalkan Kita Punya Kehidupan Ini Abis itu Ada Ada Juga Saya Kan Protestan Ada Juga Kayak Tadi Bapak Terankan Bahwa Yesus Sebagai Perantara Bagi Saya Kita Bukan Yesus Sebagai Perantara Kalau Yesus Sebagai Perantara Senangkan Yesus Punya Apa Punya Kedudukan Dia Sebagai Yang Maha Kuasa Tidak Lagi Untuk Kita Bilan Perantara Itu Langsung Kita Baru Langsung Kalau Masih Saya Juga Berdiskusi Dengan Beberapa Teman saya Yang Katolik Dan Juga Beberapa Pastor Mereka Bilang Bahwa Bunda Maria Itu Kita Sebagai Bunda Maria Itu Sebagai Perantara Itu Masih Logika Tapi Kalau Misalnya Soal Bicara Pro Kudus Itu Sebagai Perantara Itu Namanya Gila Tidak Masih Logika Itu Benar Tidak Pak Saya Tenggapi Kalau Yesus Sebagai Perantara Itu Ada Dalam Satu Timotius Pak Pak Nanu Dalam Satu Timotius Itu Ada Yesus Sebagai Pengantara Kita Dalam Kontes Kemanusia Jadi Itu Jangan Juga Mohon Maaf Ini Saya Koreksi Di Dalam Satu Timotius Empat Belak Empat Kalau Nggak Salah Dikatakan Bahwa Yesus Itu Pengantara Bagi Manusia Tapi Ini Harus Dijelaskan Jadi Tidak Cukup Pengantara Saja Tapi Dalam Konteks Inkarnasinya Pak Yesus Itu Memang Pengantara Bagi Kita Jadi Nanti Bapak C Timotius Itu Ada Maksud Saya Bicara Tentang Kihalian Yesus Berantara Memang Sesuai Kemanusianya Saya Setuju Itu Saya Setuju Tapi Kalau Misalnya Bapak Pendeta Esra Bicara Soal Kihalian Dia Ini Kita Tenggapi Soal Kihalian Cara Berpikir Pendeta Esra Itu Bagi Saya Itu Salah Itu Kita Tidak Bisa Bilang Kayak Apa Rokudus Sebagai Perhentara Rokudus Itulah Tuhan Yesus Sudah Ngapain Kita Mempersoalkan Kalau Bagi Saya Untuk Umat Katolik Dan Protestan Tidak Ada Yang Salah Tapi Mungkin Dari Kau Kekristian Kebanyakan Mungkin Cari 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 Jemaat Kapa Terus Saya Juga Emosi Kalau Lihat Apa Gini Karena Sembarang Ngahur Kalau Ngomong Untuk Katolik Bagi Saya Tidak Ada Persoalkan Mungkin Karena Ego Gitu Pak Sama-sama Menjembat Tuhan Sama Kok Lalu Gini Pak Ada Juga Di bagian Di bagian Protestan Tapi Tadi Bapak 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 Agak Aneh Pak Ya Mungkin Selesaikan Saja Dulu Pak Nanunya Biarin Aja Tapi Putus Masih Putus Pak Nanu Ya Maksudnya Saya Bicara Terputus Kaliran Terus Ini Mereka Juga Mempersoalkan Tentang Baptisan Selam Dengan Percik Bagi Pertisan Kaliran Kalvinis Percik Dengan Selam Itu kan Tidak Ada Persoalan Betul Tidak Pak Kan Katolik Juga Percik Nah Itu Yang Itu Juga Mempersoalkan So Baptisan Selam Ini Juga Clear Bagi Saya Saya Bila Saya Bila Gini Pak Ya Lanjut Bukan kita Mempersoalkan Soal Baptisan Selam Sampai Atau Selam Atau Bahasa Percik Ini hari Kalau Anda Percik Pakai Parfum Sampai Ribuan Jutaan Uang Banyak Sama Saja Lalu Anda Tacor Sampai 12 Meter Kali Alam Sama Saja Ngapain Anda Sudah dimateriakan Untuk Tiga Oknum Ngapain Anda Mempersoalkan Soal Ini Lagi Itu Kan Ngaco Jadi Kadang-kadang Kristen Presiden Itu Banyak Ngacu Pak Untuk Saya Lihat Ngacu Kali Mereka Punya Cara Untuk Ya Sudah Boleh Saya Tanggapi Pak Ya Boleh Silahkan Ya Begini Pak Sebenarnya Mudah Saja Untuk Kita Tadi Penjelasan Pananu Jadi Jelas Kita Meyakini Alah Tritunggal Dan Saya Yakin Saudara Kita Protestan Mainstream Dan Ngomong-ngomong Saya Ini Mantan Protestan Pak Jadi Saya Tahu Juga Ya Protestan Mainstream Yang Maksud saya Mainstream Adalah Protestan Arus Utama Itu Pasti Tidak Ada Yang Menentang Kita Mengimani Atau Berdoa Dalam Alah Tritunggal Karena Di Dalam Alah Tritunggal Sudah Ada Yesus Disitu Ketika Kita Bicara Alah Tritunggal Sudah Ada Yesus Disitu Tidak Perlu Lagi Kemudian Mempertentangkan Satu Dengan Sama Lain Oh Gak Boleh Pakai Bapak Gak Boleh Pakai Rauh Kudus Gak Bisa Gak Gak Bisa Seperti Itu Ketika Ngomong Alah Tritunggal Sudah Jelas Lalu Kemudian Mengenai Pengantaraan Yesus Tadi kan Beliau Sebagai Perantara Kita Sebagai Manusia Ya Yang Beliau Berinkarnasi Dalam Kesempurna Dan Menjadi Perantara Kita Kepada Bapak Itu Dalam Konteks Tadi Yang Saya Singgung Itu Dan Itu Juga Ada Di Satu Timotius Dan Juga Di Ibrani Itu Ada Imam Agung Kita Sebagai Imam Agung Pengantara Kemudian Yang Saya Tanggapi Lagi Adalah Sebenarnya Sangat Sederhana Sebenarnya Kembali Saja Kepada Saya Kurang Tahu Di Gereja Paman Atau Bapak Nanu Apakah Disana Kalau Kita Beribadah Ada Iman Rasuli Pak Ada Iman Rasuli Ada Nah Itu Yang Saya Tadi Pegang Jadi Pak Iman Rasuli Itu Sendiri Sudah Memuat Alah Tritunggal Dan Di Dalamnya Sudah Berbicara Siapa Yesus Itu yang Saya Bingung Dari Esra Maaf Pak Jujur Saya Juga Telogi Saya Juga Lulusan Telogi Jadi Menurut Yang Diucapkan Pak Pendeta Esra Ini Gimana Keliru Pak Bagi saya Itu Keliru Bicara Satu Ayat Lupa Ayat Yang lain Itu Kan Keliru Maaf Maaf Saya Mau Nambah Saya Mau Nambah Pak Nanu Ngerti Nggak Maksudnya Pengakuan Iman Rasuli Itu Maksudnya Apa Kenapa Dinamain Pengakuan Iman Rasuli Bukan Pengakuan Iman Esra Soru Atau Pengakuan Iman Degeas Kenapa Namanya Iman Rasuli Kenapa 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 Dinamakan Pengakuan Iman Rasuli Bukan Pengakuan Iman Degeas Gitu Mungkin Nggak Kedengaran Nggak Kedengaran Mungkin Langsung Kenapa Iman Rasuli Bukan Iman Degeas Gitu Jadi Teman-teman Di live Ini ya Saya Mau Menambahkan Kenapa Kita Mengakui Iman Rasuli Pengakuan Iman Rasuli Maksudnya Adalah Kita Beriman Kepada Yesus Kepada Alat Ritunggal Seperti Yang Diimani Oleh Para Rasul Bukan Yang Diimani Oleh Romo A Romo B Romo C Romo Geas Misalnya Jadi Nggak Cuma Pengakuan Iman Satu Orang Tapi Mengenal Yesus Yang Diimani Oleh Para Rasul Bukan Mengenal Yesus Yang Diimani Oleh Arius Mengenal Yesus Yang Diimani Oleh Nestorius Gitu Jadi Itulah Yang dimaksud Kenapa Dikatakan Iman Rasuli Gitu Itu Saya Mau Makasih Kakak Nona Iman Rasuli Syahadat Kristen Katolik Pemakai Iman Rasuli Kenapa Karena Iman Pada Yesus Sesuai Dengan Iman Para Rasul Bukan Sesuai Dengan Iman Orang Orang Tertentu Terima Kasih Ya Bang Parna Mungkin Ada Mau bicara Sepertinya Tadi Juga Menanggapi Teman Kita Yang Naik Tadi Silahkan Silahkan Ya Jadi Iman Rasuli Itu kan Iman Yang para Rasul Murid Yesus Bagaimana Memberitakan Yesus Kebangkitannya Kemenangannya Itu Pengakuan Iman Kita Tentang Yesus Itu kan Murid Murid Yesus 12 Orang Makanya Sepakat Mereka Iman Rasuli Menyebarkan Menyebarkan Yesus Ke Segala Penjuru Dunia Membaptis Apa Pesan Yesus Kepada Muridnya Baptislah Semua Bangsa Menjadi Muridku Dalam Nama Bapak Putra Dan Roh Kudus Jadi Kita Dalam Iman Rasulis Sudah Terbentuk Disitu Ada Bapak Ada Putra Ada Roh Kudus Begitu Ya Jadi Sudah Pesan Yesus Disitu Kepada Para Murid Yesus Rasul Itu Murid Yesus Mungkin Begitu Tambahan Sedikit Ya Oke Mungkin Saya berikan Ke Komandan Satu Sudah Selesai Cuci Piringnya Ini Rajin Banget Komandan Satu Oke Mungkin Komandan Satu Lagi Ada Kegiatan Saya Tambahkan Sedikit Untuk Pananu Nanti Boleh Boleh Diberi Tanggapan Jadi Gini Pan Kenapa Tadi Saya Bertanya Apakah Gereja Bapak Mengakui Iman Rasuli Karena Di Iman Rasuli Itu Sudah Ada Mengenai Siapa Yesus Siapa Ruh Kudus Siapa Bapak Apalagi Misalnya Kalau Halo Pak Ya Sudah Kedengaran Sudah Kedengaran Ya Sudah Kedengaran Halo 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 Ya Mungkin yang disana Yang tidak terdengar Ya Halo Pan Hanu Sudah ya Sudah terdengar Ya Oh terputus Iya Terputus-putus Lagi Aduh Sayang sekali Ya Bapak Ya Terputus-putus Lagi Pak Disana Kurang Kurang Bagus Sepertinya Kadang Juga Disini Si Jangan Gitu Jangan Gitu Ibu Kita Ampun Juga Sinyalnya Lumayan Bagus Cuma Mungkin Saya Puh HP Ya Disini Juga Kadang-kadang Gitu Pak Nanu Kadang-kadang Singkernya Kurang Bagus Ya Silahkan Silahkan Itu lagi Hilang lagi Hilang lagi Jadi gitu ya Pak Kita Semua Protestan Bapak Pendeta Isra Halo Pak Ya Ya Lanjut Sudah lancar Suaranya Halo Jadi gini Pak Tidak semua Protestan Pemikiran Sama Tidak semua Pemikiran Apa Protestan Sama Saya Komentar Di Video Bapak Saya Bilang Katanya Itu Ada yang Salah Tidak Pak Kata Itu Terima Jangan Pak Kata Kalau Pak Kata Salah Untuk Teritunggal Berarti Dia Tidak Mengaku Teritunggal Betul Tidak Pak Betul Masa Kok Salah Betul Harus Kata Itu Bukan Sekedar Atau Bukan Hanya Itu Baru Tepat Ya Pak Lagi Kita Sama Katolik Pertesan Sama Sama Percaya Yesus Juru Selamat Cuma Ada Kitab Yang Kita Tidak Setuju Kitab Apa Pak Saya Lupa Kitab Apa Pak Ya Yang Dikeluarkan Untuk Pertesan Yang Tidak Nanti Di lain Waktu Gini Pak Kita Boleh Bahas Mungkin Pak Nanu Bisa Hadir Kita Bisa Bahas Nanti Di Topik Lain Supaya Tetap Pada Koridor Tema Kita Lanjut 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 Ya Jadi Saya Tambah Sedikit Pak Nanu Ya Mungkin Belum Belum Berbicara Karena Terputus Sinyalnya Tadi Sekarang Sudah Bagus Tadi Pak Jadi Gini Pak Setau Saya Memang Ya Sudah Terdengar Pak Setau Saya 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 Aktif Di Youtube Tiga Tahun Yang Lalu Dan Pengikut Sudah 13 Ribuan Di Youtube Saya Dan Saya Juga Sering Mengomentari Channelnya Pak Pendeta Esra Soru Dan Juga Sempat Saya Berdiskusi Beberapa Aliran Protestan Memang Saya Menerima Apa Yang Bapak Sampaikan Bahwa Tidak Semua Pengajaran Iman Yang Disampaikan Oleh Pendeta Tertentu Itu Sama Diakini Seluruh Protestan Itu Saya Saya Sampai Kemudian Mengenai Iman Rasuli Tadi Saya Sudah Katakan Yang Gereja Mainstream Itu Semua Menggunakan Iman Rasuli Entah Itu HKBP GM Gemim Entah Itu Yang Dari Maluku Dari Papua Pokoknya Dari Berbagai Belaha Berbagai Pulau Di Indonesia Itu Itu Yang Gereja Gereja Lokal Mainstream Yang Protestan Itu Pasti Mengucapkan Iman Rasuli Itu Ya Mungkin Di Kesempatan Ibadah Itu Tetapi Ya Tadi Makanya Saya Tanya Karena Saya Itu Kasian Dengan Apa Yang Dilakukan Esra Suruh Ini Karena Dia Sudah Menentang Iman Rasuli Itu Jadi Alih Jadinya Tapi Sebenarnya Sadar Ketidak Saya Bingung Bicara Tapi Tidak Sadar Gitu Iya Aduh Saya Cuma Takut Gini Saya Cuma Takut Jangan Sampai Kadang Kadang Kita Yang Terwujud Untuk Jadi guru-guru Palsu Bagi Umat Hati-hati Juga Untuk Pengajaran Karena Saking Belajar Banyak Sampai Bisa Bisa Kita Jadi Guru-guru Palsu Pengajarannya Sisat Bang Ega Bang Gea Ijin dulu Mungkin Ada Orang-orang Katolik Yang Mau Naik Bang Gea Saya Turun Dulu Bang Gea Salam Semua Salam Sehat Salam Bahagia Untuk Kita Semua Oke Kita Lanjut Saya Nanti Mungkin Jam 8.45 Saya Berhenti Karena Saya Jam 7. Kegiatan Ya Pak Man Charles Jam 18.45 Jam 7 Saya Akan Sampai Kecil Ayo Teman-teman Aku Sama Kak Charles Nanti Ada Kelas Juga Linknya Sudah Saya Kalau Ada Yang Mau Boleh PM Saya Di TikTok Saya Saya Mau Nanti Saya Kirimin Linknya Silahkan Pak Nanu Sepertinya Mau Bicara Tidak 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 Cuma Mau Bila Walaupun Saya Kante Portistan Tapi Untuk Tanda Salib Itu Juga Saya Pake Saya Suka Karena Mempunyai Makna Kita Belajar Belajar Tapi Tidak Usah Fanatik Juga Ada Punya Makna Loh Ngapain Kita Yang Dikritik Itu Cuma Sembilan Berapa Dalit Untuk Dikatulik Tapi Kenapa Harus Kita Kritik Soal Tanda Salib Kenapa Harus Kita Kritik Itu Dapake Kok Soal Patung Juga Ngapain Betul Jadi Pak Nanu Saya Berkata Pak Nanu Kalau Pak Nanu Punya Waktu Untuk Ikut Bersama Saya Dan Coach Charlie Sekarang Juga Untuk Pengembangan Sama Teman Malam Ini Kita Ada Kelas Yang Nabi Nabi Kecil Kita Akan Bahas Nabi Nabi Kecil Yang Bagaimana Aja Track Rekord Nya Nanti Ada Di Di Rumah Kak Charlie Tolong Nanti Di Share Lagi Nah Kalau Teman Teman Mau Ikut Nanti Bisa Dilainkan Di TikTok Enggap Enggap Komandan Itu Itu Dikonsumsi Pribadi Komandan Belum Kalau Ditik Nanti Komandan Kita Pelan Pelan Komandan Pelan Pasti Kayak Ini Kayak Apa Pake Cara Bergulir Komandan Nah Ini Dia Teman Teman Webinar Kerasulan Kitab Suci Regio Jawa Regional Jawa Nabi Nabi Kecil Ini dari Zoom Teman Teman Kita akan Bahas Nabi Nabi Kecil Nanti Sebelum Di TikTok Kita Ada Kalian Kita Punya Basic Aja Dulu Sebelum Kita Bahas Sampai Sedalam Lautan Teman Teman Kalau Mau Berkenan Jangan Alergi Jangan Alergi Oh Ini Katolik Jangan Alergi Kita Netral Kita harus Benar-benar Netral Guara guna Sampai Percaya Tuhan Ya Keren bro Pemikirannya open-minded Saya Senang Bang Bahas Saya Sudah Ya Lanjut Oke Ngomong-ngomong Komandan Satu Tolong Sampaikan Salam Saya Kepada Dosen Saya Ya Charlie Charlie Dan Komandan Satu Tolong Sampaikan Salam Saya Kepada Dosen Saya Dulu Kitab Suci Tadi Yang ada Di tengah Itu Seto Marsunu Itu Dosen Saya Waktu Saya Kuliah Di Universitas Atmajaya Jakarta Kirim Salam Bilang Salam Dari Mantan Mahasiswanya Dari Atmajaya Bilang Aja Begitu Angkatan 2012 Oke Siap 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 Kamandan Nanti Sebut nama saya Nanti Tapi Jangan Jangan Disini Oke Karena Saya Mau ikut Sebenarnya Cuman Saya Jam Jam 7 Itu Ada Kegiatan Juga Gitu Ya Oke Ya Panano Tadi Mau Bicara Panano Ya Silahkan 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 Kalau ada yang Mau ikut Boleh Katap Link Meeting Tidak 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 Saya 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 Juga Mau Apa Tentang Katolik Lebih Mendalam Walaupun Saya Cuma Belajar Masih Dikuli Tapi Ibu Minah Ya Ibu Minah Bilang Bahwa Ada Room Untuk Kita Diskusi Tentang Mendalami Tentang Katolik Ya Saya Minta Terima Kasih Banyak Karena Sudah Kasih Kesempatan Untuk Bergabung Itu aja ya Babu Silahkan Pak Mananu Karena Kita Terbuka Ini Dicatat Aja Ini Kalau mau Ikut Yang Malam Ini Meeting ID Dan Kodenya Itu ya Pak Mananu Bisa Di Screenshot Kalau belum Sempat Dicatat 863 Kan Lumayan Lumayan Saya Sudah Screenshot Ya Nanti Ikutin aja Peman Sudah Screenshot Nanti Diikutin aja Teman-teman Kita Belajar Nabi-Nabi Kecil Track Rekord Sejarahnya Dan Semua Sepak Terjang Mengenai Nabi-Nabi Itu ya Teman-teman Jadi Kita Bisa Tahu Hari ini Kita Belajar Pendahuluan Latar Belakang Sejarah Pengertian Nabi Tugas Nabi Dan Cara Membaca Nubuatan Nabi Jadi Biar kita Tidak Baca Sembarangan Betul Jadi Biar kita Bisa Menyampaikan Ke teman-teman Yang mempertanyakan Status Kenabian Bagaimana Kita bisa Belajar Jadi Bagaimana Latar Bakang Sejarahnya Lalu Bagaimana Pengertian Nabi Itu sendiri Lalu Tugas-tugas Nabi Itu apa Lalu Cara Membaca Nubuat Nabi Kita Harus Bisa Tahu Bebas Dan Nggak Melanglang Buana Nanti Kalau Bahasannya Ke orang-orang Ini Penting Teman-teman Kalau Berkenan Hadir Tidak Masalah Kalau Tidak Berkenan Tidak 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 Ilmu Gratis Ilmu Gratis Dibagi-bagi Kalau Tidak 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 Yang Yang Pertama Ini Bukan Ini Bukan Versi Katolik Atau Bersih Portis Tanto Karena Juga Beda-beda Jadi Enggak Ini Mereka Menafsirkan Berseluruan Jadi Tidak Menafsirkan Sesuai Dengan Apaya Jadi Tulis Dibuka Untuk Umum Ini Pak Makanya Gratis Misensi Saya Menyibur Misensi SS Misensi SS Apa Ya Kulupa SS Itu Kan Sarjana Sastra Oke Oke Oh Sarjana Sastra Literatur Literatur Sastra Mak Ya itu Bagus tuh Paman Anu Jadi kita Enggak Sembarangan Kan Gini loh Teman-teman Di dalam Seminarnya Orang-orang Katolik Itu Kita punya Yang namanya Tataran Akademis Itu Rujukan Nah Rujukan Dari Katolikan Itu Bukan Hanya Dari Data Katolik Sendiri Secara Tataran Akademis Kita Juga Menggunakan Rujukan Perbandingan Sama Enggak Dalam Pendelitian Begini Oh Ternyata Lisensi SS Itu Lisensiat Kitab Suci Universitas Kepausan Urbania Wah Jadi Bukannya S3 Roma Bukan S3 Fatikan Itu Fatikan Fatikan Pacitan Itu Pacitan Itu Pacitan Nah Jadi Gitu Teman-teman Selama Saya Belajar Dulu Sebelum Menjadi Seorang Katolik Ibu Ini Saya Mau kasih Info Satu Lagi Ibu Dari Purtistan Saya Mau Kasih Info Satu Lagi Ibu Dari Purtistan Sudah Ada Perselesihan Purtistan Putus 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 Paman Anu Waduh Sayang Banget Komandan Komandan Satu Sayang Banget Ini Terganggu Ya Terganggu Ya Kayaknya Beliau Mau Menyampaikan Sesuatu Padahal Harusnya Kakak Nona Juga ikuti Kakak Nona Kakak Nona Siapa? Noni Kak Itu Di bawah Di bawah Yang komen itu Bukan Bukan Komandan Kalau Komandan Harus ikut Saya paksa Kakak Nona Kan sudah Ini Sudah Sudah Anti Anti Band Yang komentar Di bawah Tadi Yang komentar Di bawah Tadi Ya Paman Charlize Itu Paman Nona Sudah Bisa Sinyalnya Tadi Mau Apa Disampaikan Paman Oh Tidak Keluar Suaranya Semua Oh iya Saya juga Mau promosikan Tadi Paman Charlize Jadi gini Bapak Ibu Yang tampil Yang memberi Pengajaran Disitu Bukan Kaleng Kaleng Itu juga Termasuk Dosen-dosen Kami Yang Mengajar Di Universitas Terkenalah Di Ibu Kota Dan mereka Lulusan-lulusan Dari luar negeri Terutama Dari Urbaniana Roma Tapi Bukan Dari Pacitan Bapak Ibu Itu Kalau Dari Pacitan Itu Yang Suka Anak Anaknya Uskup Itu ada Waktu itu Anaknya Uskup Anak Kardinal Jadi Kenapa Saya Mengatakan Bukan Kaleng-kaleng Dan Lulusannya Terbaik Juga Itu Bagus Untuk Kita Belajar Tentang Kitab Suci Berhubungan Tadi Yang Disampaikan Oleh Saudara Kita Nanu Mengatakan Oh Ini Rumnya Orang Katolik Ya Nantinya Bukan Ini Dibuka Untuk Umum Ya Tentu Saja Kalau Kita Memberikan Pertanyaan Pertanyaan Ya Harus Kita Sampaikan Dengan Santun Gitu Ya Bukan Langsung Menyampaikan Serangan Gitu Ya Itu Saja Sebenarnya Aturan-aturan Yang Orang-orang Kaleng-kaleng Gitu Jadi Sehingga Ini Dibuka Untuk Umum Dan Saya Sarankan Tadi Ada Orang Yang Sering Comment Di Live Ini Tadi Namanya Nona 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 Mona India Atau Apa Saya Kurang Tahu Jadi Nona Anda Bisa Mengikuti Ini Supaya Open Mindy Terhadap Bagaimana Menafsirkan Kitab Suci Bagaimana Latar Belakang Kitab Suci Jadi Kitab Suci Itu Tidak Tiba-tiba Gedebuk Dari Langit Tidak Ada Ajaran Kekristianan Memahami Kitab Suci Itu Gedebuk Tidak Ada Nah Ini Yang Sering Terjadi Ketika Orang Mengutip Ayat Kitab Suci Secara Serampangan Lalu Mengatakan Inilah Kebenaran Lalu Kemudian Inilah Yang Benar Yang Itu Apa Karena Sendiri-sendiri Orang-orang Itu Memberikan Pemahamannya Yang Keliru Tidak Berpatokan Kepada Apa Yang Memang Dari Dahulu Dari Para Rasul Tentunya Itu Diwarisi Di Dalam Gereja Nah Di Dalam Gereja Katolik Orang-orang Yang Menaksirkan Seperti Anda Lihat Fotonya Disitu Itu Bukan Orang-orang Yang Sembarangan Jadi Mereka Juga Dalam Konteks Tertentu Menyampaikan Ajaran Yang Memang Sudah Diwariskan Oleh Para Rasul Jadi Sehingga Ketika Nanti Mengikuti Ini Bagus Sekali Saya Ikut Mempromosikannya Juga Karena Disana Ada Mantan Dosen Saya Dan Beliau Punya Youtube Juga Pak Seto Terutama Yang Tengah Dosen Saya Dulu Itu Dia Punya Youtube Youtube Sama Dengan Namanya Seto Jadi Bisa Diikuti Juga Untuk Kemudian Mengikuti Pendalaman Kitab Suci Baik Paman Charlie Saya Kira Sampai Jam 18.45 Saja Oh ya Dipromosikan dulu Paman Silahkan Silahkan Nah ini Lanjut Paman Promosikan Ya Ini Adalah Channel Dari Bapak Seto Tadi Yang Ada Di Flyer Itu Dan Ini Mengedukasi Bapak Ibu Jadi Isi Dari Channel Itu Tidak Ada Sama Sekali Yang Menyinggung Orang Lain Tapi Fokus Kepada Pembahasan Perikob Kitab Suci Memang Beliau Ini Kan Ahli Dalam Bidang Kitab Suci Dan Bahkan Banyak Buku Buku Yang Sudah Ditulis Juga Yang Ada Di Apa Namanya Di Geramedia Di Toko Buku Obor Ataupun Kanesius Sudah Banyak Tulisan Tulisan Beliau Jadi Ini Channel Beliau Silahkan Di Subscribe Untuk Mengikuti Bagaimana Memahami Perikob Kitab Suci Nah Disampaikan Disini Ya Ini Channelnya Namanya Jelas Seto Marsuno Ya Begitu Paman Charlis Ada Yang Mau Disampaikan Nah Ini Silahkan Silahkan Saya Berikan Waktu Untuk Bicara Ya Ini Salah Satunya Bukunya Ya Bapak Ibu Ya Oke Paman Charlis Ya Baik Paman Charlis Saya Kira Kita Sudah Sampai Di Penghujung Ya Bagaimana Paman Paman Juga Mau Mengikuti Pembelajaran Itu Tadi Ini Bukunya Beliau Ini Gak Dijual Di Umum Tapi Untuk Mahasiswa KPKS Dijelaskan Dulu Paman Supaya Ada yang Mau Kursus Pendalaman Kitab Suci Nah Itu Dibahas Kitab Suci Bukan Menurut Agama Katolik Tapi Menurut Bagaimana Penulis Kitab Suci Itu Maksudnya Apa Jadi Kita Gak Sembarangan Menaksudkan Kitab Suci Nah Ini Buku Ini Kemarin Dicetak Terbatas Di Karnisius Dan Ini Kemarin Ada Sisa 7 Buku Saya Jual 75 Rp Ada Di Tokopedia Saya Ini Tebel loh 200 Alaman 200 Sampai 300 Alaman Khusus Yohanes Saja Ya Paman Charlize Tadi Paman Ivan Meminta Link Kegiatan Kitab Suci Itu Paman Kirim Ke WA Saya Oke Siap 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 Saya kirim Ke WA Paman Gia Ya Oke Udah Udah Saya kirim Sebelumnya Udah Saya kirim Udah Tadi Ada Siap 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 Ya Baik Terima kasih Paman Charlize Kita tutup Ya Paman Pertemuan Kali Ini Terima kasih Ya Ya Bapak Ibu Teman-teman Semua Terima kasih Atas Pertemuan Kita Hari ini Dalam Meluruskan Tentang Pemahaman Yang Keliru Tentang Video Dari Pendeta Esra Soru Ya Jika Kami Ada Kata-kata Yang Salah Dan Juga Ada Yang Kami Ucapkan Yang Kurang Berkenan Kami Memohon Maaf Baik Kita Akhiri Paman Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Ruh Pembelajaran Di Sana Terima kasih Tuhan Berkati Ya Oke Amin Amin